Melarikan diri Pada saat ini, tidak mungkin Wang Chen membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Karena mereka ada di sini, mereka tidak perlu pergi. Wang Chen tidak ingin membiarkan siapapun melarikan diri. Sudah waktunya memberi pelajaran pada Gunung Sainte. Sebelumnya, Wang Chen telah membantai pasukan keluarga Gu. Sekarang, tidak ada alasan untuk membiarkan pasukan Gunung Sainte pergi. Bukankah itu benar? Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung panjang. Seperti bintang jatuh, dia menyerbu kerumunan Gunung Sainte dan memulai pembantaian. Hari ini, Wang Chen akan meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi Gunung Sainte. Suosh, suosh, suosh. Dia mengacungkan senjata energi di tangannya. Api yang mengerikan membakar langit dan bumi. Wang Chen seperti pisau panas menembus mentega. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Senjata energi di tangannya seperti sabit malaikat maut, memanen kehidupan satu demi satu. Darah berceceran, kehidupan layu. Saat ini, Wang Chen adalah malaikat maut antara langit dan bumi. Dia menguasai seluruh kehidupan. Membunuh. Dari jauh, melihat Wang Chen telah memulai pembantaian dan keempat klan telah sadar, bagaimana mungkin orang-orang dari empat tanah suci dan suku iblis tetap menganggur. Mengikuti di belakang orang-orang keluarga Wang, ratusan orang bergabung dalam pertempuran. Karena mereka telah membuat keputusan akhir, orang-orang ini tidak lagi ragu. Pembantaian. Di mata mereka, yang ada hanyalah pembantaian. Hari ini, mereka akan menjadi gila. Sudah waktunya gunung Sainte dirombak. Memikirkan hal ini, orang-orang dari empat tanah suci dan empat tanah suci menyerang kerumunan seperti serigala dan harimau. Saat ini, pertarungan tidak lagi seimbang. Keluarga Wang tidak mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mungkin, sebelum Wang Chen datang ke sini, situasi yang dihadapi keluarga Wang sangat sulit. Faktanya, mereka berada dalam situasi genting. Bagaimanapun juga, gunung Sainte terlalu kuat. Tapi sekarang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kemunculan Wang Chen telah membalikkan keadaan. Dengan membunuh Luo Xiaoyao, dia telah mengguncang hati gunung Sainte. Pada saat yang sama, dia telah menyingkirkan ancaman terbesar. Segera setelah itu, Wang Chen membunuh enam ahli dari gunung Sainte dengan satu gerakan. Hal ini menyebabkan semua orang dari gunung Sainte menjadi takut. Gunung Sainte, yang semangatnya paling rendah, sudah berantakan. Bagaimana dia bisa mengatur pertahanan dan serangan balik yang efektif? Pembangkit tenaga listrik mereka juga menderita kerugian besar, dan mereka sudah dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana hasil pertempurannya. Itu hampir sepihak. Hampir setiap anggota gunung Sainte harus menghadapi kejaran beberapa anggota keluarga Wang selama pelariannya. Darah berceceran di mana-mana. Jeritan terdengar tanpa henti. Seluruh dunia telah berubah menjadi neraka. Melodi kematian terdengar di neraka ini. Hah iya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika tetes darah terakhir disemprotkan ke langit, pemandangan akhirnya menjadi tenang. Seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Tanpa disadari, seberkas cahaya telah muncul di langit. Di bawah cahaya-cahaya, seluruh padang rumput menjadi berantakan total. Itu diwarnai merah darah. Ini adalah neraka yang sesungguhnya di bumi. Di tengah cahaya, warna merah darah sangat menyelaukan. Anggota badan yang patah dan patah tulang terlihat di mana-mana, dan tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Bau darah memenuhi udara. Mau tak mau seseorang merasa mual. Ini sudah berakhir. Wang Chen menghela nafas panjang dan melihat pemandangan di depannya dengan senyuman di sudut mulutnya. Sudah berakhir, bukan. Setidaknya, bahaya di depannya sudah berakhir. Keluarga Wang masih berdiri kokoh. Aliansi antara keluarga Gu dan Gunung Sainte telah dirusak oleh keluarga Wang. Dalam pertarungan malam ini, keluarga Wang bisa dikatakan telah memperoleh kemenangan telak. Bukankah itu masalahnya? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen akhirnya tenang. Setidaknya, keluarga Wang sekali lagi mendapat kesempatan untuk bernapas. Paling tidak, para bajingan itu akan sangat terintimidasi, bukan. Ya, ini sudah berakhir. He he, bos, keluarga Gu dan Gunung Sainte pasti sangat ketakutan, bukan. Melihat Wang Chen yang emosional, si eksentrik, yang berjalan ke sisinya, menyeringai penuh semangat. Berlumuran darah, eksentrik tampak sangat ganas saat ini. Seolah-olah dia telah keluar dari neraka Shuroh, Shuroh. Namun, si eksentrik tidak peduli. Karena mayoritas darah ini adalah milik musuhnya. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi miliknya. Malam itu, eksentrik telah merenggut lebih dari sepuluh nyawa. Setelah kembali dari kota Yan, pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran yang memuaskan bagi eksentrik. Setelah pertempuran ini, eksentrik memperoleh banyak hal. Manfaat yang dia peroleh di kota Yan telah terkonsolidasi sepenuhnya. Ini membuat suasana hati eksentrik menjadi baik. Tentu saja, alasan utama mengapa suasana hatinya sedang baik adalah karena keluarga Gu dan Gunung Sainte telah gagal. Keluarga Wang sekali lagi memainkan peran sebagai pemenang. Kali ini, keluarga Gu dan Gunung Sainte harusnya takut pada keluarga Wang, bukan? He he, mungkin keluarga Gu sangat takut. Tapi Gunung Sainte, pukulan seperti ini saja tidak cukup. Saya khawatir badai yang lebih besar akan segera datang. Gunung Sainte bukanlah tipe orang yang akan menelan amarahnya. Begitu suara eksentrik turun, tawa dingin terdengar. Jubah hitam sudah berjalan ke sisi Wang Chen. Dia melihat kekejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Jubah hitam sudah mengetahui semua yang terjadi di kota Hong. Bahkan jika Wang Chen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, jubah hitam bisa menebaknya ketika dia melihat Duan Tian Ren dan yang lainnya muncul di sini. Sebelum datang ke sini, tampaknya Wang Chen dan yang lainnya telah memusnahkan pasukan keluarga Gu. Tentara. Pukulan ini seharusnya cukup untuk mengintimidasi keluarga Gu. Bagaimanapun, seluruh pasukan telah dimusnahkan dua kali berturut-turut. Selama keluarga Gu tidak bodoh, mereka harus hati-hati mempertimbangkan kekuatan keluarga Wang. Tidak peduli betapa marahnya keluarga Gu, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat kelangsungan hidup keluarga Gu. Bagaimanapun, kedua kekalahan ini mungkin telah menghabiskan hampir setengah kekuatan keluarga Gu. Apakah mereka mampu menanggung kerugian lagi? Namun, hal itu sulit dikatakan untuk Gunung Sainte. Bahkan bisa dikatakan Gunung Sainte tidak bisa diintimidasi. Gunung Sainte adalah sebuah raksasa. Keluarga Gu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika kekalahan kali ini membuat Gunung Sainte takut, maka Gunung Sainte tidak lagi menjadi Gunung Sainte. Kekuatan Gunung Sainte masih sangat kuat. Dalam kemarahannya, Gunung Sainte mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Jubah hitam tidak bisa tidak khawatir. Mendengar kata-kata Black Robe, wajah Wang Chen langsung menjadi serius. Bahkan senyuman orang gila pun tiba-tiba berhenti. Wajahnya menjadi suram. Ya, Gunung Sainte sedang dalam masalah. Namun, mereka mungkin tidak dapat segera kembali. Tidak diketahui kapan Wang Yan juga berjalan ke sisi Wang Chen. Melihat kekejauhan, Wang Yan yang sedikit pucat berkata tanpa ekspresi. Ya, kali ini, empat keluarga besar dan empat tanah suci telah mundur dari Gunung Sainte. Bagi Gunung Sainte, ini sama saja dengan Badai. Mereka perlu waktu untuk mencerna ini. Beberapa tetua dari empat keluarga besar dan empat tanah suci berkumpul di sekitar Wang Chen saat ini. Mereka secara terbuka telah memutuskan hubungan mereka dengan Gunung Sainte. Tentu saja, mereka harus lebih dekat dengan keluarga Wang. Saat ini, mereka sudah memikirkan masalah tersebut dari sudut pandang keluarga Wang. Gunung Sainte. Mereka pasti akan sangat marah. Apalagi kekuatan Gunung Sainte tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika empat tanah suci dan empat keluarga besar pergi, Gunung Sainte akan tetap kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Gunung Sainte yang telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini, yang terakumulasi. Namun, ada satu hal yang pasti. Gunung Sainte jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte tidak mungkin benar-benar putus asa. Namun, mereka pasti membutuhkan waktu untuk mengonsumsi buah pahit ini. Ingin segera comeback, mereka tidak mampu. Mereka harus menyelesaikan urusan dalam negeri terlebih dahulu. Mustahil bagi Gunung Sainte untuk tidak mengetahui hal ini. He he, benar sekali. Gunung Sainte bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Mereka ingin kembali. Anda terlalu banyak berpikir. Mari kita pikirkan kerugian kali ini dulu. Saya yakin ini akan membuat sakit kepala. Status seorang penatua tidaklah rendah. Terlebih lagi, apakah empat keluarga besar dan empat tanah suci akan begitu mudah untuk ditangani? Masih ada beberapa lelaki tua di Gunung Sainte. Selama orang-orang tua itu masih ada, Gunung Sainte tidak akan bisa mengamuk. Master dari Clearstream Pavilion juga berkata sambil mencibir. Semua orang menimpali satu demi satu, dan suasananya berangsur-angsur menjadi santai. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas lega. Situasinya tampaknya tidak seburuk yang dia bayangkan. Itu bagus. Keluarga Wang memiliki kesempatan untuk bernapas. Namun, sebelum itu, Wang Chen masih harus mempertimbangkan masalah keluarga Yu Gunung Nongan dan Aliansi Sembilan Kota, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana dengan keluarga Shed Mountain Yu? Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir membeku, dan senyuman di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Kata-kata Wang Chen membuat semua orang kembali mengernyit. Terutama empat keluarga besar dan empat tanah suci. Mereka tahu betapa menakutkannya keluarga Shed Mountain Yu. Sun Yifan telah membuat pengaturan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar sekarang. Apakah kita akan? Tetua dari keluarga Ryu memandang Wang Chen dan bertanya. Krisis keluarga Wang untuk sementara teratasi. Kota Hong dan kota Kian untuk sementara aman. Namun, kota Licheng dan yang dari Klan Bis. Sangat berbahaya sekarang. Keluarga Shed Mountain Yu bukanlah lelucon. Tidak dibutuhkan. Keluarga kecil Shed Mountain Yu ingin berurusan dengan Klan Bis. Huff. Sebelum tetua dari keluarga Ryu selesai berbicara, Flaming Moon, yang berdiri di belakang Wang Chen, mendengus dingin. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Licheng dan Yang. Ini menunjukkan kepercayaan diri Flaming Moon. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Warisan tua ini sangat kuat. Akankah warisan Bis Klan lebih rendah? Kali ini, keluarga Shed Mountain Yu akan tahu bahwa Klan Binatang Buas bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Keluarga yang menentang surga dari ribuan tahun yang lalu. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Zaman sekarang tidak lagi sama dengan zaman dulu. Keajaiban di masa lalu sudah tidak ada lagi. Hak apa yang dimiliki keluarga Shed Mountain Yu untuk menjadi begitu sombong? Kali ini, Klan Bis akan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada keluarga Shed Mountain Yu. Tentu saja, Klan Bis juga akan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di medan perang. 2902 Pada saat ini, ekspresi Flaming Moon dingin tapi penuh percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Flaming Moon, empat keluarga besar dan empat tanah suci, yang tidak mengetahui identitas Flaming Moon, mau tidak mau mengerutkan kening. Namun, di saat berikutnya, ketika mereka merasakan aura yang dikeluarkan oleh Flaming Moon, mereka terkejut. Pemuda di depan mereka ini berasal dari Klan Binatang. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu kuat? Itu sangat mengejutkan. Lalu berubah menjadi takjub. Dengan pemuda yang luar biasa, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Klan Bis. Terlebih lagi, Klan Bis memiliki sejarah yang panjang. Klan Bis adalah klan yang paling low profile. Apakah bis klan yang tampaknya lemah benar-benar lemah? Memikirkan tentang beberapa hal yang telah terjadi sejak zaman kuno, orang-orang yang hadir mau tidak mau merasa tercerahkan. Mungkin kali ini, Klan Bis benar-benar akan mengumumkan kembalinya mereka. Baiklah, ini sudah larut. Saya khawatir ini hampir berakhir. Tidak ada gunanya kita terburu-buru. Ayo kembali. Setelah mengamati Flaming Moon dan orang-orang yang memiliki ekspresi rumit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Pertempuran di Gunung Sainte telah usai. Sudah waktunya untuk kembali dan istirahat yang baik. Bahkan Wang Chen merasa sedikit lelah setelah melakukan serangkaian pertempuran semalaman. Sudah waktunya untuk istirahat yang baik. Mungkin badai akan segera datang lagi. Sudah waktunya untuk melakukan beberapa persiapan. Lagi pula, ada banyak hal yang harus diselesaikan saat mereka kembali, bukan? Baiklah. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, orang-orang yang hadir saling memandang dan mengangguk. Besiaplah. Keluarga Gu tidak perlu ada lagi. Melihat orang-orang yang hadir, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan terus berkata. Wow. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis sekali lagi. Hati mereka yang tadinya rileks, tampak tegang lagi. Apa maksud Wang Chen dengan itu? Itu sudah sangat jelas. Wang Chen ingin menghancurkan keluarga Gu. Sepertinya Wang Chen ingin melampiaskan amarahnya pada keluarga Gu terlebih dahulu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Klan Gu telah berulang kali menjadi musuh Wang Chen. Mereka bahkan mengejar Wang Chen untuk membunuhnya. Sekarang, dia bahkan mencoba untuk melahap keluarga Wang. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tentang kebencian ini. Sekarang klan Gu telah menderita serangkaian pukulan, mereka berada pada posisi terlemah. Saat ini, jika dia tidak menghancurkan klan Gu, siapa yang akan dia hancurkan? Pada saat ini, keluarga Wang juga perlu memberikan hasil yang lebih kuat untuk membuat semua orang diam dengan patuh. Kapan kita pindah? Para pemimpin empat klan besar dan empat tanah suci bertanya pada saat yang bersamaan. Mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yang perlu dia lakukan adalah bekerja sama. Besok, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia berkata dengan suara yang dalam. Istirahat sehari saja sudah cukup. Tentu. Orang-orang dari empat klan besar dan empat tanah suci besar mengangguk setelah bertukar pandang satu sama lain. Jika Wang Chen ingin menjadi gila, maka dia akan menjadi gila bersama Wang Chen. Apakah mereka masih punya pilihan saat ini? Karena mereka memilih untuk berdiri di pihak Wang Chen, tentu saja mereka harus mendukung Wang Chen tanpa syarat. Hancurkan klan Gu. Apa ini tadi? Pukul selagi setrika masih panas. Kemudian mereka akan menyerang saat setrika masih panas. Setelah berdiskusi sebentar, mereka segera mengambil keputusan akhir. Kemudian, mereka meninggalkan padang rumput yang berantakan dan kembali ke aliansi sembilan kota. Matahari terbit. Cahaya fajar perlahan-lahan merobek kegelapan malam. Saat sinar cahaya kemasan pertama menyinari tembok kota-kota Kian, Sun Yifan, yang berdiri di tembok kota, menghembuskan napas. Menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, Sun Yifan menunjukkan senyuman tipis. Sudah waktunya badai meredah, bukan? Sinar matahari yang menyenangkan. Saya harus menikmatinya. Menyipitkan matanya, senyuman Sun Yifan berangsur-angsur berkembang, menunjukkan sedikit kenikmatan. Pertempuran di depan seharusnya sudah berakhir, kan? Lalu, Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Ini sudah berakhir. Begitu suara Sun Yifan turun, seorang pria berpakaian hitam yang berdiri tidak jauh darinya berkata dengan lembut. Kemenangan. Sun Yifan berhenti sejenak dan bertanya dengan santai. Ini sudah berakhir. Kemenangan besar. Pria berpakaian hitam itu melanjutkan. He he. Sun Yifan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar hari yang baik. Meregangkan tubuhnya, Sun Yifan mengungkapkan sedikit kemalasan. Sarafnya yang tegang tampak mengendur dalam sekejap setelah berita tersebut. Kemenangan. Sun Yifan, kemenangan besar. Ini jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Setidaknya, dia tidak pernah memikirkan kemenangan besar, bukan? Bagaimanapun juga, kekuatan Gunung Sainte terlalu kuat. Perlu diketahui bahwa Sun Yifan yang tampak tenang ternyata merasa khawatir sepanjang malam. Bisa dibilang tadi malam adalah malam hidup dan mati bagi keluarga Wang. Jika dia bisa melewati malam ini, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Hah! Menyembunyikan rasa hormat di matanya. He he, seperti yang diharapkan. Mata Sun Yifan berbinar, sangat kuat. Delapan budidaya ulang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak itu bisa berkultivasi hingga level ini. Apakah dia manusia? Bagaimana dia bisa begitu berbakat? Haha, saya khawatir banyak orang akan mati karena marah. Anda benar-benar tidak bisa membandingkan diri Anda dengan orang lain. Empat keluarga besar dan empat tanah suci telah membuat keputusan, kan? Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Mereka sudah mengambil keputusan. Sebelum kepala keluarga muncul, ada keraguan. Namun setelah kepala keluarga muncul, mereka semua mengambil keputusan. Mereka berdiri di pihak kita. Gunung Sainte telah selesai. Kata pria berpakaian hitam itu. Seperti yang diharapkan. Hehe, anak itu masih yang paling bergengsi. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan. Sekarang nampaknya situasinya sangat baik. Jauh lebih baik dari yang diharapkan. Bukan, orang-orang itu harus diberi tekanan. Mengjilat bantuan dari kedua belah pihak. Itu tidak mungkin. Keluarga Wang Kami dan Gunung Sainte adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin kita tidak mengambil keputusan? Bibir Sun Yifan membentuk senyuman mengejek. Namun tak lama kemudian, senyuman mengejek ini berubah menjadi tawa yang hangat. Sangat bagus. Tumor terakhir telah hilang. Sekarang saatnya kita melambung tinggi. Tapi bagaimana dengan Gunung Sainte? Anda meremehkan Gunung Sainte. Sudah selesai? Tidak. Mereka masih jauh dari itu. Akumulasi Gunung Sainte bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Tapi perubahan ini cukup membuat Gunung Sainte pusing untuk sementara waktu, bukan? Empat keluarga besar dan empat tanah suci tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan mereka di Gunung Sainte mengakar kuat. Mungkin kita harus memanfaatkan ini untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagi Gunung Sainte. Kami butuh waktu. Lebih banyak waktu. Sun Yifan ponderet. Ayo pergi. Adakan jamuan perayaan. Hei hei, mari kita rayakan. Juga, persiapkan semua orang untuk berangkat besok. Perjamuan yang lebih besar menanti kita. Mata Sun Yifan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara kepada pria berpakaian hitam di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, Sun Yifan berjalan menuruni tembok kota. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi di sini. Saat Wang Chen kembali, mungkin hasilnya sudah diputuskan. Bukan begitu. Sun Yifan telah menunggu begitu lama. Itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah kembali ke keluarganya dan menunggu semua orang kembali. Kemudian, mereka akan berbagi kegembiraan ini bersama-sama. Aliansi Sembilan Kota menjadi hidup kembali di pagi hari. Kota Kian menjadi hidup kembali di pagi hari. Kegelapan malam terpecah, dan kesunyian malam terkoyak. Di jalanan, jumlah orang secara bertahap meningkat. Kesibukan dan keaktifan sepertinya telah kembali ke Kota Kian sekali lagi. Semua orang di jalanan memiliki ekspresi yang rumit dan gembira di wajah mereka. Ada terlalu banyak orang. Tadi malam, mereka menderita sepanjang malam. Terutama orang-orang di Kota Kian. Bukan rahasia lagi kalau Gunung Sainte menyerang. Orang harus tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, terlalu banyak orang yang meninggalkan Kota Kian. Dibandingkan masa lalu, Kota Kian jauh lebih terpencil. Udara dipenuhi aura yang menindas, membuat banyak orang sulit bernapas. Sesak nafas mencapai puncaknya tadi malam. Setelah khawatir sepanjang malam, badai yang mereka bayangkan tidak kunjung datang. Itu cukup membuat semua orang menghela nafas lega. Apalagi tadi malam, suara gemuruh samar terdengar dari jarak ratusan mil. Itu membuat orang menggigil tak terkendali. Mereka tahu betul apa arti suara gemuruh dan guncangan langit dan bumi. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Kota Kian tetaplah Kota Kian. Itu masih Kota Kian milik keluarga Wang. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, bukan? Keluarga Wang menang sekali lagi. Bahkan tidak perlu menunggu beritanya. Semua orang bisa menebaknya. Memikirkan hal itu, banyak orang tersenyum dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setidaknya, keluarga Wang telah melakukannya dengan baik dalam dua tahun mereka memimpin Kota Kian. Semua orang di Kota Kian hidup dengan baik. Ini cukup bagi orang-orang untuk menghidupi keluarga Wang. Jika Kota Kian memiliki pemilik yang berbeda, seperti apa pemandangannya? Terutama di Kota Kian saat ini, di bawah pengaruh Sun Yifan, terlalu banyak kepentingan orang yang terikat erat dengan keluarga Wang. Jika keluarga Wang jatuh, terlalu banyak orang yang akan terkena dampaknya dan menderita kerugian besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Itu juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh banyak orang. Inilah betapa pintarnya Sun Yifan. Dia mengelola Kota Kian seperti ember besi. Itu yang diinginkan orang-orang. Saat ini, semua orang di Kota Kian berharap keluarga Wang akan kuat. Agar mereka menjadi kuat, mereka membutuhkan keluarga Wang untuk mengendalikan Kota Kian. Sekarang, keluarga Wang yang melakukannya. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Oleh karena itu, saat mereka mandi di bawah sinar matahari pagi dan merasakan sedikit kehangatan, seluruh Kota Kian mulai mendidih. Terutama ketika Wang Chen membawa keluarga Wang kembali ke Kota Kian, Kota Kian sedang gempar. Kepala keluarga Wang kembali, semua anggota keluarga Wang kembali, keluarga Wang kembali dengan kemenangan. Berita datang dari garis depan bahwa pasukan Gunung Sainte dimusnahkan dan sesepuh Gunung Sainte dibunuh oleh Wang Chen. Dalam sekejap, sorakan naik dan turun. Seluruh Kota Kian berubah menjadi lautan kegembiraan. Pagi-pagi sekali, ketika orang-orang di medan perang hendak memulai hari baru, sebuah berita mengejutkan datang. Berita itu menyebar ke seluruh medan perang seperti embusan angin. Semua orang tercengang. Itu adalah berita lain tentang keluarga Wang. Itu adalah berita mengejutkan lainnya yang telah memakan banyak korban jiwa. Keluarga Wang telah melewati badai sekali lagi. Keluarga Wang menang lagi. Keluarga Gu telah musnah. Kota Hong menang. Kota Kian menang. Pasukan Gunung Sainte telah dimusnahkan. Wang Chen telah kembali dan membunuh patriar keluarga Gu dan Penatua Gunung Sainte. Itu adalah berita berdarah, tapi cukup mengguncang hati orang. Terkesiap. Semua orang di medan perang menghirup udara dingin pada saat yang sama ketika mereka mendengar berita tersebut. Keluarga Wang benar-benar meraih kemenangan besar. Ini adalah hasil yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun meskipun mereka memutar otak. Kita harus tahu bahwa kali ini, keluarga Wang benar-benar terkepung dari semua sisi. Musuh macam apa yang harus mereka hadapi? Keluarga Gu, Gunung Sainte, keluarga Yu dari Gunung Nongan, Aliansi Sembilan Kota, dan bahkan Aliansi Pembunuhan Langit. Benar sekali, klan Wang bisa dikatakan terkepung dari segala sisi dan berjuang untuk maju. Semua orang bertanya-tanya berapa lama keluarga Wang bisa bertahan. Namun, tidak ada yang menyangka keluarga Wang akan menang. Sekarang, keluarga Wang tidak hanya menang, tetapi mereka juga menang dengan cara yang brutal. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Apakah ini masih sebuah keluarga? Bahkan pavilion pembunuh naga pun tidak lebih baik dari ini. Apakah yang disebut keluarga kaya di medan perang punya kemampuan? Tentu saja tidak. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut dengan keluarga Wang. Mereka benar-benar merasakan kekuatan keluarga Wang. Sebelumnya, keluarga Wang sangat berjaya dan orang-orang meragukan keluarga Wang ketika berita kemenangan mereka datang. Sekarang, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk meragukan kemampuan keluarga Wang. Sebelumnya, keluarga Wang hanya menghadapi Aliansi Sembilan Kota. Orang bisa mengatakan bahwa Aliansi Sembilan Kota telah mengalami kemunduran dan menjadi lemah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kini, keluarga Wang telah mengalahkan Gunung Sainte. Gunung Sainte adalah eksistensi yang terkenal di medan perang. Meskipun dia tidak menonjolkan diri, tidak ada yang meragukan kekuatan Gunung Sainte. Gunung Sainte adalah tempat di mana para raja dewa muncul. Itu adalah tempat yang diselimuti kemuliaan dewa sejati. Bagaimana tempat seperti itu bisa menjadi lemah? Oh benar, ada juga keluarga Yin Mountain Yu. Dikatakan bahwa keluarga Yu di Gunung Yin telah dikalahkan. Dia bahkan terjebak antara kota Li dan kota Yang, dan sulit baginya untuk bergerak. Keluarga Yu di Gunung Yin tidak mungkin bisa keluar sekarang. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Keluarga Yu di Gunung Yin bisa dikatakan telah meneror seluruh medan perang. Tapi sekarang, keluarga Wang telah memaksanya sedemikian rupa. Tidak, harus dikatakan bahwa dia dipaksa sampai ke titik ini oleh para bisman. Ini cukup membuat orang merasa ketakutan. Apakah keluarga Yu di Gunung Yin juga lemah? Tidak. Jika suatu vaksi mengalami kerugian, bisa dikatakan mereka lemah dan mengalami kemunduran. Namun, semua kekuatan telah gagal, dan ini cukup jelas. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Dikatakan bahwa Penatua Mount Sainte, yang telah dia bunuh, memiliki kekuatan total 8 budidaya ulang. Pakar macam apa itu? Mungkin tidak banyak ahli seperti itu di seluruh medan perang, bukan? Namun, Wang Chen mampu membunuhnya. Betapa menantangnya Wang Chen ini? Pada hari ini, seluruh medan perang menjadi hirup pikuk bagi keluarga Wang. Wang Chen, Wang Chen terkutuk itu, ini dia lagi. Saat seluruh medan perang terguncang, keluarga Gu sudah tertutup awan gelap. Sekali lagi, seluruh pasukan dimusnahkan. Itu adalah kekalahan telak lainnya. Hal ini telah menyebabkan semua orang di keluarga Gu menjadi marah. Dibandingkan dengan hirup pikuk di dunia luar, keluarga Gu sangat tertekan. Seolah-olah keluarga Gu telah tersulut dengan bahan peledak pada saat ini. Mereka bisa meledak kapan saja. Wang Chen, dia sudah keterlaluan. Dia benar-benar membunuh Penatua Gu Yu kita. Keluarga Wang keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang pergi seperti ini. Bajingan, kita harus menghancurkan keluarga Wang. Saat ini, banyak anggota inti keluarga Gu berkumpul di aula utama keluarga Gu. Dapat dikatakan bahwa hampir semua anggota inti keluarga Gu telah berkumpul di sana. Semua ini karena berita yang sudah tersebar. Wajah mereka dipenuhi kesedihan atau kemarahan. Gu Yu telah jatuh, dan seluruh keluarga Gu telah dimusnahkan. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Gu. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tidak ada keraguan bahwa jika Wang Chen muncul di keluarga Gu saat ini, semua orang di keluarga Gu akan mencabik-cabik Wang Chen dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Wang Chen tidak bisa tampil di depan orang-orang ini. Oleh karena itu, betapapun marahnya mereka, itu tidak ada gunanya. Di tengah makian itu, terdengar suara batuk ringan, dan semua orang terdiam. Katakan padaku, siapa yang bisa memberiku penjelasan? Ketika semua orang menoleh, mereka melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih muncul di aula utama. Kekuatan tak berbentuk terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Dia tidak tampak marah, tapi dia mengesankan. Orang tua itu memandang semua orang tanpa ekspresi. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa ke depan aula dan duduk di kursi berlengan yang melambangkan status tertinggi kaisar. Lebih tua. Semua orang yang hadir menundukkan kepala dan menyapannya dengan hormat saat mereka merasakan tatapan lelaki tua itu. Benar sekali, lelaki tua yang muncul adalah tetua keluarga Gu. Terlebih lagi, dia adalah tetua terkuat dari keluarga Gu. Statusnya luar biasa. Faktanya, kepala keluarga Gu saat ini adalah putra dari tetua ini. Bisa dibayangkan apa yang diwakili oleh leluhur tua ini dalam keluarga Gu. Setiap orang harus sangat berhati-hati ketika menghadapi pena tua ini. Lagipula, semua orang bisa merasakan kemarahan yang muncul di hati tetua ini. Apa? Kenapa kamu tidak bicara? Bisakah seseorang memberi saya penjelasan? Apa sebenarnya yang terjadi? Setengah dari kekuatan kita, keluarga Gu kami sebenarnya kehilangan sekitar setengah dari kekuatan kami. Apakah tidak ada yang akan memberi saya penjelasan? Ketika dia melihat semua orang menundukkan kepala setelah menyapanya, lelaki tua itu membanting meja di sampingnya dan mendengus dingin. Ledakan. Di bawah telapak tangan lelaki tua itu, meja kayu yang sangat koko itu langsung hancur berkeping-keping. Raungan yang memekakkan telinga menyebabkan semua orang yang hadir gemetar tak terkendali. Bukankah kalian semua banyak bicara tadi? Kenapa kalian semua bisu sekarang? Lelaki tua itu terus bertanya sambil dengan dingin mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Ayah, ini. Di tengah keheningan, kepala keluarga Gu melangkah maju perlahan. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kita semua meremehkan kekuatan keluarga Wang dan Wang Chen. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kepala keluarga Gu tidak punya pilihan selain mengakuinya. Mereka semua meremehkan keluarga Wang dan Wang Chen. Karena itu, keluarga Gu dengan gegabu terlibat dalam pertempuran ini. Ini merupakan kesalahan besar. Meremehkan keluarga Wang. Meremehkan Wang Chen. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia mendengarkan kata-kata putranya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat kilatan dingin muncul di matanya. Dia sangat membenci besi karena tidak menjadi baja. Jika kepala keluarga saat ini bukan putranya, mengingat karakternya, dia pasti sudah memukulnya. Kenapa dia masih duduk di sini? Diremehkan. Apakah Anda semua meremehkannya? Saya pikir Anda semua meremehkan keluarga Wang dan Wang Chen. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda tinggi dan perkasa? Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Huff. Apakah menurut Anda keluarga Gu saat ini masih merupakan keluarga Gu di masa lalu? Apakah menurut Anda Anda masih bisa menimbulkan masalah? Sekelompok orang bodoh. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya, lelaki tua itu berteriak tanpa ekspresi. Leluhur tua, kita. Mendengar kata-kata marah lelaki tua itu, semua orang yang hadir saling memandang dan mengeluh tanpa henti. Apa? Apakah Anda punya alasan? Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan musuh, namun Anda bertindak gegabuh. Apakah kamu tidak mencari kematian? Anda telah menjadi pedang orang lain. Lelaki tua itu dengan dingin menatap ke arah lelaki tua yang baru saja berbicara dan mendengus. Katakan padaku, apa rencanamu sekarang? Setelah sekian lama, setelah melampiaskan amarahnya, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya marah sekarang. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. Keluarga Wang, Wang Chen. Orang tua itu mau tidak mau merasakan sakit kepala. Bukankah sekelompok orang bodoh ini tahu sudah berapa lama keluarga Gu menunggu hari ini? Namun, apa yang mereka dapatkan setelah menunggu ribuan tahun? Semuanya telah dirusak oleh sekelompok orang yang tidak berguna ini. Tampaknya, kebangkitan keluarga Gu tidak ada harapan lagi. Di daratan naga, mereka telah kehilangan darah esensi Raja Dewa dan sisa jiwa Raja Dewa. Kemudian, mereka mengalami kerugian berturut-turut. Kini, mereka telah mengalami dua kekalahan telak. Keluarga Gu kelelahan. Semua upaya mereka sia-sia. Bagaimana seharusnya mereka mengatasi masalah ini sekarang? Orang tua itu membutuhkan jawaban. Leluhur tua, kamu harus membalas dendam untuk kami. Anda harus membalas dendam untuk kami. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, keluarga Gu akan benar-benar tamat. Leluhur tua, kamu tidak bisa membiarkan keluarga Gu terus seperti ini. Leluhur tua, kamu harus membunuh Wang Chen demi kami. Itu semua salah bajingan itu. Dialah yang menempatkan kita dalam situasi ini. Leluhur tua. Keheningan akhirnya terpecahkan oleh pertanyaan lelaki tua itu. Anggota keluarga Gu, yang selalu bersikap baik, menangis. Mereka seperti anak-anak yang diintimidasi yang telah menemukan keluarganya. Mereka menangis dan memohon bantuan tanpa mempedulikan citra mereka. Itu benar. Mereka tadi bersikap sombong karena tidak ingin mempermalukan keluarga Gu. Tapi bagaimana situasi sebenarnya? Sebenarnya mereka telah ditakuti oleh keluarga Wang. Wang Chen terlalu mendominasi. Mereka hanya bisa meminta leluhur tua untuk mengambil tindakan. Leluhur tua di depan mereka sangatlah kuat. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti bisa membunuh Wang Chen. Mendengar hal ini, anggota keluarga Gu menangis semakin keras. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah dan merangkak perlahan menuju lelaki tua itu. Saat ini, mereka tidak memiliki kesombongan seperti dulu. Mereka hanyalah sekelompok anjing liar. Tidak ada gunanya. Sekelompok orang yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna. Orang tua itu jengkel saat melihat ini. Bagaimana keluarga Gu bisa menghasilkan banyak hal yang tidak berguna. Bisakah mereka menghidupkan kembali keluarga Gu dengan sekelompok orang tak berguna ini. Bisakah mereka mendapatkan kembali kejayaannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu sepertinya memahami sesuatu. Dia sepertinya tiba-tiba berumur 10 tahun. Punggungnya yang awalnya lurus malah menjadi bungkuk saat ini. 2904. Adegan di depannya membuat leluhur tua keluarga Gu langsung menua. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Waktu benar-benar merupakan kekuatan yang menakutkan. Ini bisa menjadi penawar yang sangat baik. Itu bisa menghilangkan semua rasa sakit, menyembuhkan semua luka, dan menghapus semua ketidakbahagiaan. Namun, waktu juga merupakan racun. Waktu dapat menghancurkan banyak hal. Keluarga Gu bukan lagi keluarga Gu seperti dulu. Tampaknya orang-orang tua ini salah. Merevitalisasi keluarga Gu. Bagaimana sekelompok orang seperti itu bisa merevitalisasi keluarga Gu? Sudah cukup baik jika mereka bisa melindungi keluarga Gu. Ternyata mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Hei, bangun, bangun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lelah. Dia memandang semua orang yang hadir. Mulai hari ini, keluarga Gu akan disegel. Tanpa izin kami, tidak ada yang bisa meninggalkan keluarga Gu. Lepaskan semua dendam pada keluarga Wang. Jika ada yang berani melakukan apapun, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Kata-kata lelaki tua itu dingin, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak bisa didurhakai. Bagaimana bisa seperti ini? Leluhur tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ada ratusan jiwa heroik dari keluarga Gu. Leluhur tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami masih memiliki jiwa heroik leluhur tua Gu Yu dan yang lainnya. Anda tidak bisa melepaskan Wang Chen dan keluarga Wang. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, seluruh anggota klan Gu mulai menangis semakin keras. Mereka menderita kerugian besar. Tapi sekarang, leluhur tua meminta mereka berhenti. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kapan keluarga Gu pernah menderita kerugian sebesar itu? Apakah mereka akan mematahkan gigi dan menelan ini? Tidak. Mereka tidak bisa melakukannya. Huff. Melihat sekelompok orang ini masih tidak mau menyerah, lelaki tua itu menatap mereka dengan dingin. Namun, setelah sekian lama, lelaki tua itu terdiam saat melihat sekelompok orang yang menangis dengan sedihnya. Baiklah, aku akan mengurus masalah ini. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Kian. Saya akan melihat seperti apa Wang Chen yang berkepala tiga dan berlengan enam itu. Sedangkan kalian semua, segel dirimu sendiri. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Orang tua itu memandang mereka dengan dingin dan mendengus. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Mengabaikan anggota klan Gu, dia berbalik dan pergi. Melihat leluhur tua pergi, Allah menjadi sunyi. Untuk sesaat, suasana begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Bagus. Dengan tindakan leluhur tua, Wang Chen tidak jauh dari kematian. Semuanya bubar. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Gu akan disegel. Setelah sekian lama, kepala keluarga-keluarga Gu menghela nafas dan memandang semua orang. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Keluarga Gu saat ini benar-benar tidak sanggup menghadapi masalah lagi. Dua kekalahan berturut-turut telah menyebabkan klan Gu mengeluarkan banyak darah. Mereka kehilangan hampir seperempat kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang kebangkitan? Bagaimana mereka bisa berbicara tentang memulihkan kejayaan mereka? Yang perlu dilakukan keluarga Gu sekarang adalah melindungi diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, kepala keluarga-keluarga Gu dengan cepat menyampaikan keseluruhan rencananya. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena leluhur tua sudah berbicara dengan kejam, siapa yang masih bisa menolak? Sudahlah, selama leluhur tua bisa membunuh Wang Chen, semua orang hanya bisa menelan amarah mereka. Sampah, ini tumpukan sampah lagi. Keluarga Gu murung. Tentu saja, berbicara tentang kesuraman, aliansi sembilan kota pastinya suram. Keluarga Gu dan gunung Sainte telah gagal. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Keluarga Wang sebenarnya meledak dengan kekuatan seperti itu. Hal ini membuat seniman bela diri yang tersisa dari aliansi sembilan kota gemetar ketakutan. Mereka meremehkan Wang Chen dan keluarga Wang. Di aliansi sembilan kota, suasananya tampak membeku. Semua orang merasa tercekik. Sialan Wang Chen, kenapa dia kembali? Kenapa selalu dia? Dialah yang selalu merusak rencana kita. Aula Suci terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memimpin kelompok itu mengumpat dengan marah. Wang Chen, itu adalah Wang Chen lagi. Jika Wang Chen tidak kembali, mungkin rencana mereka akan berhasil. Bukan begitu. Siapa yang mengira Wang Chen akan kembali tepat waktu? Siapa sangka gunung Sainte pun akan runtuh? Dan keluarga Gu, mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Mereka lah yang pertama mendapat masalah. Jika bukan karena keluarga Gu, mereka tidak akan terjerumus ke dalam situasi sulit seperti ini. Memikirkan hal ini, semua orang di aliansi sembilan kota menjadi marah. Keluarga Gu sialan ini, mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Jika mereka mampu merebut kota Hong, situasinya akan sangat berbeda. Jika mereka mampu menemukan Wang Chen, bagaimana gunung Sainte bisa gagal? Hal ini membuat aliansi sembilan kota membenci keluarga Gu. Jika keluarga Gu yang malang mengetahui bahwa mereka telah menderita kerugian besar, bukan saja mereka tidak menerima simpati, namun juga kebencian, bagaimana perasaan mereka? Sejak kapan kekuatan Wang Chen menjadi begitu kuat? Setelah meraung beberapa kali, lelaki tua yang memimpin itu bertanya tanpa ekspresi. Aku tidak tahu. Saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak bisa sekuat ini. Budidaya ulang delapan kali. Penatua Gunung Sainte dikatakan telah memasuki alam budidaya ulang sebanyak delapan kali. Setelah satu kali berkultivasi ulang, dia akan mencapai kesempurnaan agung dan bisa menjadi raja dewa. Bagaimana ahli seperti itu bisa mati dengan mudah? Bahkan di puncak aliansi sembilan kota, hanya ada sedikit ahli seperti dia. Wang Chen tidak mungkin menjadi sekuat itu. Kalau tidak, bagaimana Tuan Muda Kesembilan dan yang lainnya bisa mengejar Wang Chen ke surga? Seseorang bertanya dengan ragu. Ini adalah pertanyaan yang paling membingungkan semua orang. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang lebih mengenal Wang Chen selain aliansi sembilan kota. Jika Wang Chen memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan berada dalam situasi sulit saat itu. Apa rahasia dibalik semua ini? Berengsek. Setelah merenung sejenak, mereka masih belum bisa menemukan alasannya. Banyak orang mengumpat dengan marah. Di mana Tuan Muda Ketiga? Tuan Muda Ketiga pasti tahu. Mereka semua pergi ke kota Yan. Mungkinkah terjadi sesuatu di kota Yan? Mungkin Tuan Muda Ketiga akan mengetahuinya. Terlebih lagi, jika Tuan Muda Ketiga kembali, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, tidak ada gunanya. Tuan Muda Ketiga pasti bisa menghancurkan Wang Chen. Setelah keheningan yang tidak diketahui, seseorang tiba-tiba bertanya. Ya, Tuan Muda Ketiga pasti tahu. Kapan Tuan Muda Ketiga akan kembali? Kita memerlukan bantuan Tuan Muda Ketiga. Saat Tuan Muda Ketiga disebutkan, kerumunan menjadi hidup. Seolah-olah mereka telah melihat secerca harapan, mata setiap orang bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda. Tuan Muda Ketiga adalah 92% dari harapan terakhir mereka. Bagaimana kabar Tuan Muda Ketiga? Saat kerumunan sedang berdiskusi, lelaki tua yang memimpin bertanya kepada seorang lelaki parubaya. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menghubunginya. Sepertinya dia sedang mengasingkan diri. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Berengsek. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan Muda Ketiga sialan ini, apa yang dia coba lakukan? Selama bertahun-tahun, Tuan Muda Ketiga tidak pernah berkontribusi pada Aliansi Sembilan Kota. Namun, Aliansi Sembilan Kota melakukan segala yang mereka bisa untuk Tuan Muda Ketiga. Hanya mereka yang tahu seberapa besar pengorbanan Aliansi Sembilan Kota demi Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena Aliansi Sembilan Kota, dapatkah Tuan Muda Ketiga mencapai ketinggian seperti itu? Tidak, mustahil. Aliansi Sembilan Kota telah berkorban terlalu banyak. Namun, sekarang Aliansi Sembilan Kota membutuhkan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga tidak melakukan apapun dan bahkan terus menghindar. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa menghubunginya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Temukan dia. Temukan Tuan Muda Ketiga. Minta dia untuk kembali. Huh, kami telah berkorban begitu banyak selama bertahun-tahun. Sudah waktunya dia membayar. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berkata tanpa ekspresi. Bagaimana dengan Gunung Sainte? Kemudian, melewati Tuan Muda Ketiga, lelaki tua itu bertanya tanpa ekspresi, mengapa saya tidak melihat orang-orang dari pavilion pembantaian naga? Mengapa saya tidak melihat mereka bergerak tadi malam? Apa yang para bajingan ini coba lakukan? Apakah mereka lupa mengapa Aliansi Sembilan Kota mengalami situasi yang menyedihkan? Apakah mereka ingin meninggalkan Aliansi Sembilan Kota? Bajingan. Nada suara lelaki tua itu tidak ramah. Pavilion pembantaian naga lah yang menyebabkan Aliansi Sembilan Kota jatuh ke dalam situasi seperti itu. Janji apa yang dibuat oleh Pavilion Pembantaian Naga? Aliansi Sembilan Kota tidak mungkin melupakannya. Namun, janji apa yang dibuat oleh Pavilion Pembantaian Naga? Sialan Pavilion Pembantaian Naga. Memikirkan Pavilion Pembantaian Naga, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apalagi tadi malam, sesuai kesepakatan, sekelompok orang akan muncul di Kota Kian untuk membantu Gunung Sainte menelan Kota Kian, empat kelan besar, empat tanah suci, dan bahkan ras iblis. Namun, pada akhirnya, tidak ada satu orang pun dari Pavilion Pembantaian Naga yang muncul. Ini juga menjadi alasan utama kekalahan Mount Sainte. Bagaimana Aliansi Sembilan Kota tidak marah? Mereka merasa ditinggalkan dan dihianati. Pavilion Pembantaian Naga adalah sekelompok bajingan. Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Oh tidak, oh tidak. Namun, sebelum kerumunan itu meledak, tiba-tiba terdengar teriakan. Kemudian, semua orang melihat seorang pria parubaya bergegas ke Istana Suci dalam keadaan yang menyedihkan. Oh tidak, Pavilion Pembantaian Naga, orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga semuanya. Semuanya mati. Kami, kami kehilangan bantuan. Setelah memasuki Istana Suci, pria parubaya itu berhati-hati dan duduk di tanah. Dia mulai meratap. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah terjadi? Mendengar perkataan pria parubaya itu, kerumunan pun gempar. Terjadi keributan. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Pavilion Pembantaian Naga sudah selesai. Mustahil. Tempat seperti apa Pavilion Pembantaian Naga itu? Bagaimana ini bisa selesai? Semua orang terkejut. Orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga yang datang membantu kita semuanya sudah habis. Sebanyak 10 ahli. 10 ahli. Semuanya telah jatuh. Orang-orang kami mengirimkan berita bahwa dalam perjalanan ke kota Kian, orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga disergap. Sekelompok kultifator kuat muncul entah dari mana dan membunuh mereka di tempat. Di tengah seruan orang banyak, pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Ledakan. Berita ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Semua orang menghela nafas lega, tapi mereka juga merasa tercekik. Pavilion Pembantaian Naga tidak dihancurkan. Ternyata orang-orang yang dikirim oleh Pavilion Pembantaian Naga lah yang telah tamat. Hal ini membuat semua orang tenang. Tempat seperti apa Pavilion Pembantaian Naga itu? Itu adalah tempat suci yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bagaimana ini bisa selesai? Tidak ada yang bisa membiarkan Pavilion Pembantaian Naga selesai. Namun, dengan sangat cepat, wajah semua orang berubah menjadi jelek. Pavilion Pembantaian Naga mengirimkan para penggarap yang kuat. Ternyata mereka tidak meninggalkan aliansi sembilan kota. Tetapi mengapa sepuluh kultifator kuat semuanya mati? Siapa itu? Siapa yang menyerga para penggarap kuat dari Pavilion Pembantaian Naga? Siapa yang berani? 2905 Kesunyian Setelah sadar kembali, Sage Hall terdiam. Siapa yang begitu berani menyerang orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga? Selain itu, dia sebenarnya telah membunuh semua ahli Pavilion Pembantaian Naga dengan cara yang begitu mendominasi. Itulah sepuluh pakar yang sedang kita bicarakan. Tidak ada orang lemah di Pavilion Pembantaian Naga. Kalimat ini tidak diucapkan dengan nada bercanda. Sekarang sepuluh ahli telah jatuh. Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Keluarga Wang. Mungkinkah itu keluarga Wang? Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana keluarga Wang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak, ini tidak benar. Ini pasti palsu. Setelah terkejut, banyak orang menjadi pucat dan bergumam tak percaya. Keluarga Wang yang melakukannya. Hal pertama yang terlintas di benak semua orang adalah keluarga Wang berada di balik semua ini. Hanya keluarga Wang yang punya nyali dan sepertinya hanya keluarga Wang yang akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung Pavilion Pembantaian Naga. Kecuali keluarga Wang. Karena keluarga Wang sudah menjadi musuh Pavilion Pembantaian Naga. Meski tidak ada konfrontasi langsung, kedua belah pihak sadar betul akan situasi tersebut. Jika bukan keluarga Wang yang melakukan ini, lalu siapa lagi yang melakukannya? Namun, dengan sangat cepat, semua orang tidak dapat menerima jawaban seperti itu. Apa yang dilakukan keluarga Wang tadi malam? Pertama, mereka menghancurkan pasukan keluarga Gu, lalu membantai tentara Gunung Sainte. Ini sudah merupakan prestasi yang menggemparkan. Ini sudah mengejutkan seluruh medan perang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Wang bisa menghadapi 10 ahli dari Pavilion Pembantaian Naga? Sungguh sulit dipercaya. Di dalam Sage Hall, ekspresi aliansi sembilan kota tidak pasti. Siapa yang melakukannya? Apakah ada petunjuk? Mengambil nafas dalam-dalam, pemimpin tetua bertanya tanpa ekspresi. Saya tidak tahu. Setelah orang-orang kami mengetahui hal ini, kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Pria parubaya itu menangis. Berengsek. Mendengar berita ini, ekspresi semua orang menjadi semakin jelek. Apakah Pavilion Pembantaian Naga mengetahui berita ini? Orang tua itu bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak tahu. Pria parubaya yang menerima kabar tersebut langsung menjawab. Beritahu Pavilion Pembantaian Naga bahwa masalah ini dilakukan oleh keluarga Wang. Wang. Cahaya dingin muncul di mata lelaki tua itu. Tidak masalah siapa yang melakukannya. Tidak peduli apakah itu keluarga Wang atau seseorang yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Dia hanya perlu menyalahkan keluarga Wang. Sepuluh ahli. Bagi Pavilion Pembantaian Naga, ini bukanlah barisan kecilkan. Apa yang akan terjadi dengan Pavilion Pembantaian Naga? Kali ini, lelaki tua itu ingin melihat bagaimana Pavilion Pembantaian Naga bisa menghindari masalah ini. Juga, hubungi Gunung Sainte dan lihat berapa lama mereka perlu istirahat. Kami butuh bantuan. Sekarang, kami adalah teman terdekat. Orang tua itu melanjutkan. Aliansi Sembilan Kota sangat menyadari perselisihan sipil di Gunung Sainte. Empat keluarga besar dan empat tanah suci besar telah memutuskan untuk meninggalkan Gunung Sainte. Ini merupakan masalah besar bagi Gunung Sainte. Namun, dia tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Juga, bawa kembali tuan muda ketiga secepat mungkin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mata lelaki tua itu bersinar dingin. Kota Li dan Kota Matahari. Seseorang bertanya dengan suara rendah. Situasi di Kota Li dan Kota Sun tidak optimis. Meskipun keluarga Shed Mountain Yu masih bertahan, mereka dalam bahaya. Aliansi Sembilan Kota juga menderita kerugian besar. Bagaimana seharusnya mereka menghadapi Bisrace? Tunda mereka. Kita hanya perlu menundanya. Keluarga Yu Gunung Nongan. Huh, saya tidak percaya mereka hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Jangan bilang orang-orang tua itu masih ingin bersembunyi. Orang tua itu tanpa ekspresi. Jika keluarga Shed Mountain Yu hanya memiliki kekuatan sebesar ini, biarlah. Mereka tidak membutuhkan sekutu seperti itu. Jika keluarga Shed Mountain Yu memiliki kekuatan, lalu mengapa mereka harus mengkhawatirkan mereka? Juga, aliansi pembunuhan surga. Apa yang mereka coba lakukan? Saya butuh jawaban. Memikirkan aliansi pembunuhan surga, ekspresi lelaki tua itu berubah muram. Kekuatan terkutuk ini begitu kuat, tapi sekarang mereka bersembunyi di belakang. Apakah mereka ingin memanfaatkannya dalam mimpi mereka? Mereka harus memikirkan cara untuk menyeret mereka ke dalam air. Keluarga Wang telah melampaui ekspektasi semua orang. Keluarga Wang saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh aliansi Sembilan Kota. Mata lelaki tua itu berbinar. Dapat dikatakan bahwa aliansi Sembilan Kota telah kehilangan pijakannya. Apa yang mereka lakukan sekarang sungguh gila. Dalam kegilaannya, mereka akan meledak atau mati. Akankah aliansi Sembilan Kota meledak atau mati? Mungkin akan segera ada jawabannya. Keluarga Gudan aliansi Sembilan Kota sangat marah dengan apa yang terjadi tadi malam. Gunung Sainte tidak terkecuali. Saat ini, suasana di dalam Gunung Sainte sedang suram. Empat keluarga terkutuk, empat tanah suci. Raungan marah datang dari Gunung Sainte. Empat keluarga dan empat tanah suci telah meninggalkan Gunung Sainte. Ini merupakan pukulan berat bagi Gunung Sainte. Mereka tidak menyangka empat keluarga dan empat tanah suci akan membuat keputusan yang begitu menentukan. Jika mereka tahu, Gunung Sainte tidak akan bertindak gegabuh tadi malam. Mereka meremehkan pengaruh Wang Chen. Mereka tidak menyangka anak itu akan tumbuh setinggi itu. Mereka tidak menyangka empat keluarga dan empat tanah suci akan berdiri kokoh di sisinya. Mereka tidak menyangka dia bisa membunuh seorang tetua. Hal ini membuat Gunung Sainte terlihat sangat malu. Setidaknya, sudah ada masalah di dalam Gunung Sainte. Ada banyak lelaki tua di Gunung Sainte dari empat keluarga dan empat tanah suci. Bagaimana mereka harus menghadapi orang-orang ini? Jika mereka benar-benar melepaskan orang-orang ini, apakah Gunung Sainte akan tetap menjadi Gunung Sainte? Saat ini, di aula utama Gunung Sainte, wajah seorang pria berkerut dan muram. Bagaimana reaksi orang-orang tua itu? Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki itu memandang lelaki tua di sampingnya dan bertanya. Cukup banyak, orang-orang tua dari keluarga Zu dan keluarga Ryu telah memilih untuk mengasingkan diri. Orang tua dari klan Kura-Kura Hitam dan keluarga Bai, serta orang tua dari empat tanah suci. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi yang jelas, mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran ini. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Gunung Sainte mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah perubahan besar, ambisi dan rencana awal mereka terpaksa tertunda. Sekelompok tua. Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki itu mengumpat dengan keras. Bagaimana reaksi para tetua? Pria itu terus bertanya. Para tetua juga terbagi menjadi dua faksi. Situasinya tidak bagus. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pohon menginginkan kedamaian, tetapi angin tidak berhenti. Orang-orang ini sepertinya terlalu bersenang-senang. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu mencipir. Kita harus membunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen semuanya akan berakhir. Keberadaan Wang Chen merupakan ancaman terbesar bagi Gunung Sainte. Bisa dikatakan keberadaan Wang Chen kemungkinan besar akan menyebabkan Gunung Sainte runtuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh pria itu. Situasi kami masih bisa dikendalikan. Haruskah aku mengendalikan orang-orang tua itu? Biarkan mereka melihat kekuatan sebenarnya dari Gunung Sainte. Selama bertahun-tahun, Gunung Sainte tidak hidup sia-sia. Kami tidak terlalu bergantung pada mereka. Mata lelaki tua itu berkilat dingin. Tidak. Pria itu dengan cepat menghentikan perkataan pria tua itu. Jangan cemas. Selama orang-orang itu belum pergi, biarkan mereka tinggal. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskan kepura-pura ramah. Pria itu mencibir. Bagaimana dengan Wang Chen? Orang tua itu mengerutkan kening. Wang Chen, bukankah dia penerus dewa sejati? Mengangkat alisnya, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menunjukkan senyuman lucu. Mungkinkah kamu ingin melihat ekspresi pria itu? Pria tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ya, Anda bisa pergi dan bersiap. Saya tidak ingin membiarkan Wang Chen bahagia terlalu lama. Benar Tuhan. Dewa sejati telah menghilang terlalu lama. Kita tidak membutuhkan penerus dewa sejati. Dunia ini juga tidak membutuhkannya. Dewa sejati tidak perlu kembali. Yang kita butuhkan hanyalah gunung Sainte. Pria itu menganggup dan berkata tanpa ekspresi. Mengerti. Kilatan melintas di mata lelaki tua itu dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia perlahan mundur. Hei hei, Wang Chen, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan empat keluarga besar dan empat tanah suci setelah Anda mati. Mereka hanya bisa kembali dengan patuh. Gunung Sainte bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Setelah lelaki tua itu pergi, lelaki itu menyipitkan matanya dan bergumam. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin yang terus berkembang. Benarkah Tuhan? Huff. Jika kamu pergi, biarlah. Tidak masalah jika kamu mati atau apapun. Mengapa Anda harus meninggalkan trik-trik ini? Sepertinya ini yang terakhir kalinya, kan? Jika aku memotongnya kali ini, apa yang akan kamu lakukan? Hahaha. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi dewa sejati di dunia ini. Hahaha. Pria itu tertawa gila. Ambisi, keinginan. Saat ini, pria itu tidak menyembunyikannya sama sekali. Setelah keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota bergerak, Raksasa Gunung Sainte juga bergerak. Tampaknya konspirasi besar sedang terjadi dan akan menelan Wang Chen. Hari itu, seluruh medan perang terguncang. Hari itu, banyak mata tertuju pada kota Kian. Mereka dikejutkan oleh pria bernama Wang Chen. Pada hari ini, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang berubah pikiran karena sikap dominan Wang Chen. Hari itu, banyak orang yang sangat membenci Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan semua itu. Saat itu sudah larut malam. Setelah seharian penuh kegilaan, seluruh medan perang tampak telah tenang. Kota Kian juga menjadi tenang setelah seharian penuh kegilaan. Rumah keluarga Wang akhirnya memiliki suasana santai. Setelah pertarungan besar tadi malam, semua orang sepertinya punya kesempatan untuk bernapas. Namun, kesempatan untuk bernapas sangat singkat. Karena banyak orang yang tahu bahwa saat fajar besok, mereka akan memulai perjalanan mereka lagi, dan mereka akan melangkah ke medan perang darah dan api. Kali ini, mereka akan mengambil inisiatif menyerang. Bagaimana pengaturannya? Di kegelapan malam, di halaman belakang, Wang Chen mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang dan bertanya dengan samar. Di sampingnya berdiri Sun Yifan. Dua orang paling berkuasa dan cakep di keluarga Wang berdiri bersama. Di kegelapan malam, entah kenapa, kedua sosok ini tampak kokoh dan mengesankan. Besiaplah, orang-orang itu sudah mengambil langkah pertama. Sun Yifan berkata lembut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berdiri diam di belakang Wang Chen. Pada saat ini, Sun Yifan telah menarik kembali ketajamannya yang biasa. Mungkin, Sun Yifan hanya akan menjadi orang biasa di depan Wang Chen. Mungkin hanya Wang Chen yang memenuhi syarat untuk membuat Sun Yifan saat ini rela menjadi begitu biasa di sisinya, bukan? Mereka bergerak. Ya, besok pagi, saya akan berangkat ke kota Lin bersama empat keluarga besar, empat tempat suci, dan iblis. Aku akan menyerahkan keluarga padamu. Anda dapat mulai menggambar di internet di keluarga Yin Mountain Yu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Di bawah sinar bulan, saat suara Wang Chen menghilang, sedikit rasa dingin muncul. Niat membunuh muncul. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Setelah tertahan begitu lama, setelah menunda begitu lama, klan Wang mendapatkan cukup banyak ruang untuk bernapas. Sekarang, saatnya keluarga Wang menunjukkan kekuatan mereka. Keluarga Gu. 2906. Saat fajar, hawa dingin masih terasa di antara langit dan bumi. Hampir tidak ada seorang pun di jalanan kota langit. Dengan bantuan cahaya lemah, seseorang dapat melihat beberapa sosok berlari keluar dari Sky City. Itu benar. Kelompok orang ini adalah kelompok Wang Chen. Setelah istirahat sehari penuh, Wang Chen sudah cukup menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Dalam pertempuran melawan keluarga Gu dan Gunung Sainte, keluarga Wang tidak banyak menderita. Karena penampilan Wang Chen yang mendominasi, keluarga Gu dan Gunung Sainte tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Siapa yang mengira bahwa dua pertarungan yang tampaknya sulit itu akan menjadi begitu mudah? Ini juga memberi Wang Chen lebih banyak ruang. Selagi kamu lemah, ambillah nyawamu. Pukul selagi setrika masih panas. Logika yang begitu sederhana, tidak mungkin Wang Chen tidak mengetahuinya. Hari ini, keluarga Gu mengalami pukulan berturut-turut. Jelas sekali bahwa mereka berada pada momen terlemah dan paling tidak stabil. Saat ini, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Gu, tunggu apa lagi? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi tegas. Kali ini, tidak banyak orang dari keluarga Wang yang datang. Hanya Wang Chen, Wang Yan, Kuang Ren, dan tujuh atau delapan lainnya yang datang. Sisanya adalah orang-orang dari empat keluarga, empat tanah suci, dan ras iblis. Tentu saja, mereka tidak bisa menangani keluarga Gu sendirian. Keluarga Gu mewakili Kota Lin. Meski telah menurun selama bertahun-tahun, Kota Lin masih berada di bawah kendali keluarga Gu. Kali ini, jika mereka ingin menjatuhkan keluarga Gu, tentu saja mereka harus menjatuhkan Kota Lin. Kota Lin terlalu kecil untuk keluarga Wang. Jarak antara mereka lebih dari seratus delapan ribu mil. Tempat seperti itu tidak berguna bagi keluarga Wang saat ini. Keluarga Wang tidak menginginkan Lin City, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak menginginkannya. Ada banyak orang yang menginginkan Kota Lin. Oleh karena itu, keluarga Wang memiliki orang-orang yang dapat bekerja sama dengan mereka dalam operasi ini. Dan jumlahnya banyak. Mereka hanya ingin sepotong kue. Bagi keluarga Wang, ini bukanlah hal yang buruk. Meninggalkan Kota Langit saat Fajar, kelompok Wang Chen bahkan tidak menoleh ke belakang, langsung menuju ke arah Kota Lin. Ratusan mil jauhnya dari Kota Kian, setelah bertemu dengan orang-orang dari empat klan besar, empat tempat suci, dan ras iblis, kelompok itu dengan hati-hati mendekati Kota Lin. Tidak ada yang menyangka Wang Chen akan begitu gila. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wang Chen dan keluarga Wang akan memilih untuk menyerang keluarga Gu sebelum keluarga Yin Mountain Yu dikalahkan. Karena itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak menarik perhatian siapapun sepanjang jalan karena mereka mampu menyamar. Tidak ada yang tahu bahwa badai sedang melanda Forest City. Saat ini, semua mata masih terfokus pada Kota Gan. Karena di mata orang-orang itu, badai masih berputar di sekitar kota, dan masih berputar di sekitar seseorang bernama Wang Chen. Angin bersiul melewati telinganya. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut. Di ngarai, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya melambat. Setelah melewati ngarai ini, kita akan mencapai Kota Lin dalam dua hari. Melihat Wang Chen, Sky Braking Blade berkata dengan suara yang dalam di samping Wang Chen. Sudah tiga hari sejak mereka meninggalkan Kota Kian, dan mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak. Setelah melewati ngarai ini, mereka akan langsung menuju Kota Lin. Bagaimana persiapannya di sana? Mendengar kata-kata Sky Braking Blade, Wang Chen menyipitkan matanya. Saya telah menerima kabar bahwa semua orang sudah siap. Kata pedang pemecah langit dengan suara yang dalam. He he, bos, jangan khawatir. Pertarungan hebat ini jelas lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Keluarga Gu, kali ini, kita akan mengubah mereka menjadi hantu pengembara. He he. Melihat sisi lain Wang Chen, bibir Kuang Ren membentuk senyuman dingin. Jangan menahannya terlalu lama. Kebenciannya terhadap keluarga Gu telah mencapai puncaknya. Kita harus tahu bahwa dalam dua tahun terakhir, siapa di klan Wang yang tidak menahan amarah mereka. Tidak mudah untuk menahannya. Namun, mereka tidak punya pilihan. Yang lemah harus dikalahkan. Selama dua tahun terakhir, keluarga Wang berada dalam posisi yang lemah. Jika bukan karena Sun Yifan, keluarga Wang akan dimusnahkan berkali-kali. Jika bukan karena Wang Chen, apakah keluarga Wang akan bertahan sampai sekarang? Dalam dua tahun terakhir, keluarga Wang berada dalam situasi genting. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kini, giliran keluarga Wang yang mengambil inisiatif dan melancarkan serangan balik. Perubahan semacam ini bukan sekadar motivasi bagi masyarakat. Tak hanya si eksentrik, semua orang di sekitarnya juga terlihat bersemangat untuk mencobanya. Dalam dua hari berikutnya, mereka akan berusaha keras menuju Kotalin. Keluarga Gu tidak bisa diremehkan. Ada beberapa monster tua dalam keluarga seperti ini yang tidak dapat kita bayangkan. Mendengar kata-kata Kuang Ren dan melihat betapa bersemangatnya Kuang Ren dan yang lainnya, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Gu telah menderita kerugian besar, dan saat ini mereka berada pada posisi terlemah. Namun, mereka tidak boleh meremehkan musuhnya. Ya, ku dengar ada beberapa leluhur tua di keluarga Gu yang tidak lemah. Kita tetap harus berhati-hati. Pada saat itu, seorang lelaki tua dari keluarga Ryu berjalan perlahan dan berkata kepada semua orang. Kata-katanya membuat ekspresi Kuang Ren dan yang lainnya berubah serius. Dalam keluarga kuno seperti itu, tidak diragukan lagi hal yang paling menyusahkan adalah orang-orang tua itu. Jika memang ada satu atau dua orang tua yang menentang surga. Memikirkan hal ini, bahkan Kuang Ren pun bergidik. Saya khawatir selanjutnya kita harus bertindak secara terpisah. Setelah melewati ngarai ini, kita akan terus bergerak maju bersama dan akan segera terlihat. Bagaimana menurut Anda, Patriar Keluarga Wang? Mengabaikan Kuang Ren dan yang lainnya, lelaki tua dari keluarga Ryu memimpin dan bertanya. Tentu, setiap orang dari setiap keluarga dan tanah suci akan bertindak secara terpisah dan bertemu di depan kota Lin. Mendengar perkataan lelaki tua dari keluarga Ryu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Bahkan jika lelaki tua dari keluarga Ryu tidak mengatakan ini, Wang Chen akan tetap mengatakannya. Mereka harus menghindari ketahuan sebisa mungkin. Kalau tidak, jika keberadaan mereka terungkap, itu akan menimbulkan banyak masalah. Saat ini, Wang Chen tidak ingin menghadapi masalah seperti itu. Tak lama kemudian, setelah beberapa diskusi, puluhan orang yang hadir dibagi menjadi beberapa tim kecil dan mulai bergerak sendiri-sendiri. Tirai malam kembali terbuka. Di pintu masuk ngarai, hanya Wang Yan, Wang Chen, Kuang Ren, dan anggota keluarga Wang lainnya yang tersisa. Empat keluarga besar telah pergi, begitu pula orang-orang dari empat negeri suci. Belum lama ini, orang-orang dari ras iblis juga meninggalkan ngarai di bawah pimpinan Duan Tian Ren dan perawan lembah cinta yang hilang. Keluarga Wang adalah orang terakhir yang pergi. Saat malam semakin larut, Wang Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan memandangi anggota keluarga Wang yang tersisa. Sudah waktunya kita berangkat. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen memimpin dan berlari ke ngarai. Angin dingin menderu-deru. Di ngarai yang dingin, angin menderu terdengar seperti auman binatang buas. Tentu saja, larutnya malam akan membuat seseorang bergidik. Pada saat ini, sosok Wang Chen dan yang lainnya bergerak maju seperti hantu. Setelah satu jam penuh, area di depan tiba-tiba menjadi jelas. Saat cahaya bulan bersinar, bumi seolah-olah ditutupi mantel perak. Berhenti. Namun, Wang Chen, yang baru saja berlari keluar dari ngarai, tiba-tiba menghentikan Kuang Ren dan yang lainnya. Pupil matanya mengecil. Saat ini, Wang Chen melihat bayangan hitam berlari dari jauh. Seorang ahli. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen berubah serius. Bayangan hitam yang bergegas ke arah mereka pastilah seorang ahli. Meskipun mereka terpisah sejauh seribu meter, dan meskipun bayangan hitam telah menyembunyikan auranya dengan baik, Wang Chen masih dapat mengetahui bahwa orang ini sangat kuat dari aura yang dia pancarkan secara tidak sengaja. Orang tua ini sepertinya bergegas dari arah kota Lin. Hal ini membuat Wang Chen menyipitkan matanya. Tanpa disadari, rasa bahaya muncul di hatinya. Jarang ada ahli seperti ini. Sulit untuk menjadi ceroboh ketika ahli seperti itu masih bergegas di tengah malam. Bukan hanya Wang Chen, bahkan Wang Yan, Kuang Ren, dan yang lainnya di samping Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan sedikit kewaspadaan ketika mereka melihat sosok itu berlari mendekat. Hah! Sementara Wang Chen dan yang lainnya dalam kewaspadaan tinggi, sosok itu jelas juga menemukan keberadaan Wang Chen dan yang lainnya. Segera, dia bahkan berlari ke depan Wang Chen dan yang lainnya. Saat melihat Wang Chen, yang berdiri di garis depan, sosok itu tiba-tiba membeku, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Wang Chen! Sosok itu menghentikan langkahnya dan menatap Wang Chen, bertanya tanpa ekspresi. Dia memelototi Wang Chen. Pada saat ini, ada pandangan mendalam di mata sosok ini. Siapa kamu? Wang Chen merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya ketika dia merasakan tatapan seperti pisau dari pihak lain. Wajahnya menjadi gelap saat dia bertanya. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan jejak niat membunuh yang datang dari tubuh lelaki tua yang muncul di depannya. Dia tidak datang dengan niat baik. Wang Chen secara naluriah menjauhkan diri dari pihak lain. Saya Guji Wuhai. Mendengar pertanyaan retoris Wang Chen, lelaki tua yang baru saja muncul menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Guji Wuhai. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Guji Wuhai? Jika ada orang dari keluarga Gu yang ada di sini, mereka akan bisa mengenalinya secara sekilas. Ini adalah leluhur tua keluarga Gu, Guji Wuhai. Dia juga ayah dari kepala keluarga Gu saat ini. Terkesiap. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas ketika mendengar kata-kata Guji Wuhai. Ekspresi mereka berubah drastis. Guji Wuhai. Mereka tidak tahu siapa orang ini, tapi bukankah nama ini cukup untuk mengatakan sesuatu. Keluarga Gu. Orang tua ini berasal dari keluarga Gu. Nama Guji Wuhai, ditambah dengan niat membunuh dingin yang terpancar dari tubuhnya, memperjelas kepada Wang Chen dan yang lainnya siapa pihak lain itu tanpa menebak-nebak. Memikirkan hal ini, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya saling memandang dan melihat tatapan serius di mata satu sama lain. Orang-orang dari klan Gu benar-benar muncul di sini. Apakah keberadaan mereka terungkap? Atau apakah Guji Wuhai secara tidak sengaja menabrak Wang Chen dan yang lainnya? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Keluarga Gu berada dalam masa sulit. Apa yang dilakukan Guji Wuhai di sini? Sepertinya dia sedang terburu-buru untuk berangkat. Dan sekarang, bukankah arah yang dituju Guji Wuhai menuju kota Kian? Terlalu banyak masalah yang bisa dijelaskan dengan hal ini. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Itulah satu-satunya kata yang muncul di benak Wang Chen. 2907 Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Gu dalam keadaan seperti itu. Rupanya, lelaki tua bernama Guji Wuhai itu bukanlah orang biasa. Faktanya, Wang Chen bahkan merasakan ancaman besar darinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu San dan Gu Yu. Ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Gu San dan Gu Yu. Leluhur tua dari keluarga Gu. Nama ini muncul di benak Wang Chen. Raut wajah Wang Chen menjadi gelap. Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Guji Wuhai berkata tanpa ekspresi sambil menatap Wang Chen dan yang lainnya, yang terdiam. Matanya tertuju pada Wang Chen. Tidak terduga. Ini sungguh tidak terduga. Guji Wuhai tidak menyangka dia akan bertemu Wang Chen dan yang lainnya di sini. Keluarga Gu saat ini berada dalam situasi berbahaya. Dua kekalahan berturut-turut telah memaksa klan Gu berada dalam situasi putus asa. Menyadari bahaya yang dihadapi keluarga Gu, leluhur tua segera menutup pintu keluarga Gu dan menarik diri dari pusaran air. Setelah semuanya diatur, Guji Wuhai meninggalkan keluarga Gu satu hari yang lalu. Meskipun keluarga Gu telah menutup pintunya, masih ada beberapa hal yang harus diurus. Kali ini, Guji Wuhai pergi ke keluarga Wang. Dia ingin melihat betapa kuatnya keluarga Wang. Dia ingin melihat monster seperti apa Wang Chen yang menjadi pusat perhatian. Guji Wuhai telah meninggalkan keluarga Gu untuk membunuh Wang Chen. Dia ingin dunia tahu bahwa prestise keluarga Gu masih ada, dan keluarga Gu tidak mudah ditindas. Kalau tidak, bagaimana keluarga Gu bisa mendapat pijakan di medan perang? Guji Wuhai tidak menyangka Wang Chen akan datang ke aliansi Sembilan Kota sebelum Guji Wuhai tiba. Melihat Wang Chen di depannya, Guji Wuhai mengungkapkan senyuman dingin. Wang Chen, apakah ini takdir? Atau apakah Anda ingin menerobos ke neraka ketika ada jalan menuju surga? Melihat Wang Chen, niat membunuh di mata Guji Wuhai semakin meningkat. Entah itu kebetulan atau hal lain. Sejak dia bertemu Wang Chen hari ini, Guji Wuhai tentu saja tidak akan melepaskan Wang Chen. Ada juga orang-orang di sekitar Wang Chen. Mengapa mereka muncul di sini pada tengah malam? Guji Wuhai sangat bingung tentang hal ini. Namun, dia yakin bahwa dia akan segera mengetahui segalanya. Selama dia membunuh Wang Chen, semuanya akan berakhir. Boom! Memikirkan hal ini, aura Guji Wuhai tiba-tiba naik. Tidak baik, mundur. Ekspresi Wang Chen berubah drastis saat melihat aura Guji Wuhai terus meningkat. Sambil menangis, Wang Chen memimpin Wang Yan dan yang lainnya mundur ke samping. Apa yang kamu inginkan? Setelah mundur seratus meter, Wang Chen menstabilkan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya tanpa ekspresi. Kali ini, aku di sini untuk mengambil kepalamu. Guji Wuhai berkata dengan dingin. Bunuh aku. Apakah Anda ingin menyelamatkan muka keluarga Gu? Mendengar kata-kata Guji Wuhai, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melanjutkan. Bunuh aku. Bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan pada Guji Wuhai? Meskipun diam-diam dia mengeluh bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit, Wang Chen merasa keberuntungannya sangat buruk. Namun, lalu kenapa? Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Guji Wuhai. Leluhur tua dari keluarga Gu. Apakah dia ingin membunuhku? Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Pembicaraan besar. Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Kita akan tahu setelah pertempuran. Melihat Wang Chen masih berbicara omong kosong saat ini, Guji Wuhai tersenyum dingin. Sepertinya kita hanya bisa bertarung. Mendengar kata-kata Guji Wuhai, Wang Chen mengerutkan kening. Bertarung. Bagaimana dengan pertempuran? Karena Guji Wuhai ingin bertarung, Wang Chen akan menemaninya. Sekarang musuh pasti akan bertemu di jalan sempit, mungkin itulah kesempatannya. Bagaimanapun, kali ini, Wang Chen pergi ke kota Lin untuk menjatuhkan Guji Wuhai. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi lawan ini. Menghadapi dia saat ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, saat ini, hanya ada Guji Wuhai. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi dingin. Suara mendesing. Hembusan angin langsung menyapu Wang Chen sebagai pusatnya. Guji Wuhai. Leluhur tua keluarga Gu. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat dia. Mari kita lihat seberapa kuat dia dibandingkan dengan Gu San dan Gu Yu. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen juga mulai meningkat dengan mantap. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Sampai jumpa. Pada saat ini, jubah panjang Wang Chen berkibar dengan berisik. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, kekuatan garis keturunan diaktifkan, Rose Vince berkobar. Dalam sekejap, Wang Chen menstimulasi kekuatannya hingga ekstrim. Seluruh dirinya seperti dewa perang, berdiri di bawah langit malam. Saat ini, Wang Chen sepertinya adalah penguasa langit malam ini. Bertarung. Melihat Guji Wuhai, Wang Chen berteriak keras. Aura yang sangat kuat. Mungkin, aku tahu kenapa Gu San dan Gu Yu dibunuh olehmu. Melihat rambut panjang Wang Chen menari, Guji Wuhai, yang berjarak 100 meter dari Wang Chen, mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Aura yang sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu seharusnya yang ketujuh kalinya, bukan. Aura yang ditunjukkan Wang Chen tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang sebanyak tujuh kali. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh Gu San dan Gu Yu. Kegagalan kedua orang ini bukanlah hal yang tidak patut. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kolega, dalam hati Guji Wuhai, niat membunuh yang tak ada habisnya meledak. Berapa umur Wang Chen sekarang? Seberapa muda dia? Di usia yang begitu muda, Wang Chen telah mencapai ketinggian seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Permusuhan antara keluarga Wang dan keluarga Gu jelas telah terbentuk, dan sulit untuk diselesaikan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus dibunuh. Jika Wang Chen dibiarkan tumbuh, keluarga Gu tidak lagi memiliki pijakan di dunia ini. Jika Wang Chen dibiarkan hidup, cepat atau lambat keluarga Gu akan dihancurkan oleh bocah ini. Namun, Wang Chen, hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Guji Wuhai menarik kembali pikirannya dan menatap Wang Chen, lalu berkata dengan keras. Astaga! Aura Guji Wuhai melonjak lagi. Membunuh. Di tengah aura menakutkan, Guji Wuhai meraung marah. Sosoknya langsung melesat, langsung menuju Wang Chen. Waktu yang tepat. Melihat Guji Wuhai menyerangnya, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Cahaya reinkarnasi. Guji Wuhai membuat Wang Chen merasakan ancaman besar. Ini adalah ancaman yang hanya bisa dirasakan saat menghadapi Tuan Muda Ketiga. Aura Guji Wuhai ini sangat kuat. Dia mungkin seorang ahli yang telah berkultifasi ulang sebanyak delapan kali. Terlebih lagi, dia jelas bukan ahli biasa yang telah berkultifasi ulang sebanyak delapan kali. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan penatua Gunung Sainte, Luo Xiaoyao. Luo Xiaoyao hanya berada di ambang pintu untuk berkultifasi kembali sebanyak delapan kali. Namun, Guji Wuhai ini pasti sudah berada di depan pintu untuk berkultifasi kembali sebanyak delapan kali selama beberapa waktu. Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan ahli tingkat ini. Membentuk jimat di tangannya, Wang Chen dengan cepat mengeksekusi cahaya reinkarnasi. Saat ini, dia perlu menjaga jarak. Dia perlu tahu persis seberapa kuat lawannya. Cahaya reinkarnasi tidak diragukan lagi merupakan gerakan yang paling cocok saat ini. Weng! Saat jimat Wang Chen terbentuk, kegelapan langsung terkoyak. Malam tiba di Tiongkok, cahaya kemasan bersinar. Seolah-olah bima sakti turun dari langit. Cahaya kemasan itu langsung menyelimuti Guji Wuhai yang sedang menyerang. Menggiling! Melihat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengepalkan tangannya dan meraung. Ledakan! Cahaya kemasan yang awalnya lembut berubah menjadi ganas karena tindakan Wang Chen. Hua! 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 Jutaan sinar cahaya kemasan menjelma menjadi jutaan pedang tajam. Mereka langsung membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Guji Wuhai. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, ditambah dengan energi spiritualnya yang kuat dan kekuatan benibodi, kekuatan cahaya reinkarnasi sebanding dengan seni sakral. Angin menderu-deru Dalam sekejap, seluruh dunia seakan hancur berkeping-keping. Sungguh langkah yang mendominasi. Bahkan ekspresi Guji Wuhai tiba-tiba berubah saat ini saat dia menghadapi serangan ribuan pedang tajam. Itu sangat cepat, itu adalah gerakan yang mendominasi, dan bahkan mengandung kekuatan ruang dan waktu yang tak terbatas. Korosi waktu membuat Guji Wuhai merasa seolah-olah hidupnya hilang dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan Guji Wuhai semakin terkejut. B asteris jingan, istirahatkan untukku. Saat kekuatan waktu terkikis, Guji Wuhai, yang wajahnya mengalami kerutan yang tak terhitung jumlahnya, meraung. Dia ceroboh. Dia tidak menyangka anak ini, Wang Chen, bisa mengendalikan energi aneh seperti itu. Dia menderita kerugian dengan langkah ini. Namun, orang seperti apa Guji Wuhai itu? Bagaimana seorang ahli di levelnya bisa memiliki kondisi mental seperti itu dengan mudah? Menyadari keseriusan situasi, Guji Wuhai segera menggoyangkan pergelangan tangannya, tangannya tiba-tiba robek ke depan. Angin menderu-deru. Saat ini, tangan Guji Wuhai sepertinya telah berubah menjadi cakar yang tajam. Desir. Saat dia mengerahkan kekuatan, seluruh dunia sepertinya terkoyak. Retak, retak, retak. Jalan besar langit dan bumi runtuh akibat robekan ini. Desir, desir. Jaring yang tak terhindarkan yang turun ke Guji Wuhai tiba-tiba berhenti di hadapan kekuatan ini. Desir. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan kemudian terdengar suara robekan yang tumpul. Jaring yang tak terhindarkan yang menutupi sebenarnya dirobek oleh Guji Wuhai. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan cahaya kemasan menyebar. Pada saat ini, Guji Wuhai seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Energi yang keluar dari robekan ini sungguh mengejutkan. Cahaya reinkarnasi bahkan tidak menimbulkan banyak hambatan baginya. Desir, desir. Sosoknya bersinar, setelah pembukaan, Guji Wuhai langsung membunuh jalan keluar dari pengepungan cahaya reinkarnasi. Wang Chen, mati. Matanya merah, menatap Wang Chen di depannya, Guji Wuhai meraung. Dia sangat marah. Beberapa saat yang lalu, cahaya reinkarnasi Guji Wuhai telah menghabiskan lebih dari tiga tahun masa hidupnya. Mengambil secara paksa tiga tahun umurnya dari tubuhnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hilangnya energi asal seperti itu membuat Guji Wuhai merasa seperti gila. Perlu diketahui bahwa dengan usia Guji Wuhai, hampir mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu, betapa berharganya umur tiga tahun. Bunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa mendapatkan cara untuk mengambil kembali kehidupan miliknya. Memikirkan hal ini, Guji Wuhai meraung, berlari menuju Wang Chen. Angin dingin menyapu. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. 2.908 Oh tidak. Tubuh Wang Chen bergetar hebat saat dia melihat ke arah Guji Wuhai, yang menyerangnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Cahaya reinkarnasi terkoyak begitu mudah. Guji Wuhai jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat cahaya reinkarnasi terkoyak, jiwa ilahi Wang Chen terguncang. Puff. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Berlari. Wang Chen berteriak sambil melihat orang gila dan orang lain di sampingnya. Berlari. Wang Chen segera mengambil keputusan. Berlari. Guji Wuhai sangat kuat, dan dia tidak kalah dengan klon tuan muda ketiga pada puncaknya. Wang Chen tidak yakin dia bisa mengalahkan klon Guji Wuhai. Orang gila dan yang lainnya tidak dapat membantu meskipun mereka tetap tinggal. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Saat ini, pilihan terbaik adalah pergi. Selama orang gila dan yang lainnya bisa lolos, mengingat kekuatan Wang Chen, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Guji Wuhai, Guji Wuhai tidak akan bisa menghentikan Wang Chen jika dia ingin melarikan diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dengan cemas. Baiklah, bos, kami berangkat dulu. Nak, sampai jumpa di tempat lama. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat situasi di depan mereka, orang gila dan yang lainnya menyadari apa yang telah terjadi. Guji Wuhai sebenarnya sangat kuat. Lagipula, hanya beberapa hari yang lalu, Wang Chen menekan para tetua Gunung Suci dengan cara yang begitu mendominasi. Penatua Maun Sainte juga sangat kuat. Namun, Wang Chen masih menekannya dengan sikap sombong. Sekarang, menghadapi lelaki tua keluarga Gu, Wang Chen benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini sudah cukup untuk menjelaskan situasinya. Orang gila, jubah hitam, dan yang lainnya sudah jelas tentang hal ini. Bagaimana mereka bisa terus bertahan saat ini? Pertarungan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka gegabu bergabung dalam pertempuran, mereka akan mati lebih cepat daripada Wang Chen. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menjadi beban bagi Wang Chen. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Saat ini, jika mereka ingin membantu Wang Chen, mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Hanya dengan cara ini Wang Chen tidak perlu khawatir. Mereka akan bertemu dengan yang lain di tempat yang disepakati dan menunggu Wang Chen di sana. Dengan kekuatan Wang Chen, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Mengetahui hal ini, semua orang, termasuk Wang Yan, bergegas ke samping setelah menanggapi Luo Yunyang. Dia harus meninggalkan medan perang ini secepat mungkin. Bajingan, kamu masih ingin pergi. Kalian semua, tetap di sini. Gu Jiwai jelas tidak menyangka Wang Chen akan membuat keputusan yang begitu menentukan. Melihat Wang Yan dan yang lainnya pergi, Gu Jiwai langsung menjadi cemas. Memang benar dia ingin membunuh Wang Chen. Namun, dia juga ingin membunuh anggota keluarga Wang terkutuk itu. Darah dan kepala Wang Chen tidak cukup untuk memberi penghormatan kepada ratusan jiwa keluarga Gu. Sejak dia, Gu Jiwai, keluar, dia harus membunuh lebih banyak orang dari keluarga Wang. Terutama mereka yang hadir, yang jelas merupakan elit keluarga Wang, orang-orang penting bagi Wang Chen. Dia percaya jika dia bisa membunuh mereka semua, Wang Chen akan sangat sedih. Bukan. Dia ingin membiarkan Wang Chen mengalami rasa sakit ini. Ledakan. Memikirkan hal ini, sosok Gu Jiwai melintas, menerkam ke arah Wang Yan dan yang lainnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Gu Jiwai meninggalkannya dan langsung menuju kelompok orang gila, Wang Chen merasa cemas. Jika Gu Jiwai berhasil mencapai kelompok orang gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tinju gemetar surga. Angin muncul di bawah kakinya. Bunyi, bunyi, bunyi. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen mengambil tujuh langkah berturut-turut. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen melonjak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen terus meningkat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi bergetar. Ledakan. 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 Setelah tujuh langkah, langit dan bumi bergemuruh. Tekanan mengerikan dari jalan besar gravitasi menekannya. Jalan besar gravitasi ini bahkan membuat sosok Gu Jiwai terdiam. Tinju gemetar surga. Setelah tujuh langkah, Wang Chen menyusul Gu Jiwai. Ledakan. Tinju surga yang gemetar tiba-tiba meledak. Itu seperti binatang buas yang mengaum di kehampaan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat pukulan ini meledak, langit dan bumi beresonansi dengannya. Sinar aurora meledak dalam sekejap. Api Rosevins yang tak ada habisnya menyatu dengan kekuatan api kayu yang terbakar, menyapu kemana-mana dalam sekejap mata. Seluruh dunia terjerumus ke dalam lautan api. Ledakan. Gelombang udara berjatuhan, berubah menjadi zat yang membungkus Gu Jiwai. Berengsek. Pupil Gu Jiwai mengerut saat dia merasakan tekanan gravitasi yang kuat dan aura menakutkan datang ke arahnya. Wang Chen telah mengeluarkan kekuatan bertarung yang menakutkan. Tujuh langkah mengguncang surga, aura yang menakutkan. Faktanya, Gu Jiwai justru merasa hidupnya dalam bahaya karena aura ini. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia merasakan perasaan seperti itu. Dengan kekuatan Gu Jiwai, hanya ada sedikit lawan di seluruh medan perang. Namun, Wang Chen, seorang pemuda, telah membuatnya memiliki perasaan seperti itu. Wajahnya langsung menjadi serius. Berbalik untuk melihat pukulan yang menderu, Gu Jiwai menyipitkan matanya. Jangan pernah memikirkannya. Menarik nafas dalam-dalam, Gu Jiwai berteriak tanpa ekspresi, lontuh. Astaga! Sosoknya bergetar, dan aura menakutkan meledak. Gedebuk! Di hadapan Saking Heaven Fish Wang Chen, sosok Gu Jiwai melintas dengan aneh. Dalam sekejap mata, Gu Jiwai mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Gu Jiwai, yang sedang mundur, sepertinya menginjak jalur gravitasi di setiap langkahnya, terus-menerus mengurangi tekanan yang dibawa oleh jalur gravitasi. Istirahatlah untukku. Setelah mundur tujuh atau delapan langkah, Gu Jiwai tiba-tiba menstabilkan sosoknya dan berteriak keras ketika gravitasi berkurang sampai batas tertentu. Saat ini, Gu Jiwai tidak lagi mundur. Sebaliknya, dia tiba-tiba berlari ke depan. Akhirnya, dia melemparkan kedua telapak tangannya dan bentrok dengan Saking Heaven Fish milik Wang Chen. Sampai jumpa! Angin palem yang menindas meledak, seperti guntur yang mengamuk tanpa henti. Dengan setiap ledakan, seolah-olah naga dewa yang mengaum muncul di antara langit dan bumi. Menjauh! Saat angin palem meledak, naga suci itu bergerak tanpa hambatan di kehampaan. Pada saat ini, bahkan pegunungan pun menjadi redup dan tak bernyawa. Soaring Dragon yang ganas meraung saat menukik ke bawah. Ledakan! Dalam sekejap mata, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Saat ini, tanah runtuh. Saat ini, ngarai di belakang mereka berdua bahkan mulai runtuh akibat sapuan gelombang udara. Saat ini, matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Saat ini, angin dan ombak sedang mengamuk. Pada saat ini, bayangan naga bergerak tanpa hambatan. Pada saat ini, cahayanya bermekaran, dan aumannya tak henti-hentinya. Sangat kuat! Sosoknya berhenti sejenak. Di tengah amukan angin dan ombak serta aurora yang tak berujung, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Puff! Setelah memuntahkan setegup darah, wajah Wang Chen pucat pasi. Itu adalah langkah yang sangat ampuh. Menjauh! Ketika gerakan ini dilancarkan, Wang Chen merasa seperti sedang bertarung melawan ratusan naga dewa. Tabrakan ratusan naga ilahi tidak hanya menahan kekuatan pukulan yang menghancurkan surga, tetapi juga menghancurkan semua tulang di tubuh Wang Chen. Puff! Setelah memuntahkan setegup darah lagi, Wang Chen mundur ke belakang. Gedebuk! Sosoknya terhuyung. Setiap kali dia mundur, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Setelah mundur tujuh atau delapan langkah, seluruh tubuh Wang Chen tampak putus asa. Lagi, Wang Chen, mati. Melihat Wang Chen dipaksa mundur, mata Gu Jiuhai berbinar dingin. Darah di tubuhnya melonjak. Gu Jiuhai menelan setegup darah. Dalam pertukaran ini, Wang Chen menderita kerugian besar. Namun, Gu Jiuhai tidak sesantai kelihatannya. Tinju surga yang mengguncang adalah kekuatan magis yang hebat, dan dampaknya pada Gu Jiuhai tidak dapat dibayangkan. Namun, dibandingkan dengan Wang Chen, Gu Jiuhai sedikit lebih baik. Melihat Wang Chen mundur tujuh atau delapan langkah, Gu Jiuhai menenangkan diri setelah mundur tiga langkah. Melihat Wang Yan dan yang lainnya, yang telah berlari sepuluh ribu meter jauhnya dan akan menghilang dari pandangannya, Gu Jiuhai sangat marah. Wang Chen. Wang Chen sialan itu. Beraninya dia merusak rencanaku. Karena itu masalahnya, dia harus membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia mengejar Wang Yan dan yang lainnya, dia akan memberi Wang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Wang Chen harus mati. Boom. Memikirkan hal itu, aura Gu Jiuhai melonjak seperti pelangi. Setelah menelan darah yang dimuntahkannya, Gu Jiuhai melangkah maju seperti naga atau harimau. Hanya dalam beberapa langkah, dia mendarat di depan Wang Chen. Iblis menundukkan. Kedua tangannya berubah menjadi cakar. Sambil mendengus dingin, Gu Jiuhai dengan kejam mencakar dada Wang Chen. Setan menundukkan. Ini juga merupakan kekuatan magis. Saat penaklukan iblis ini dilakukan, seluruh tubuh Gu Jiuhai tampak berubah menjadi iblis. Cakarnya ditutupi sisik, yang membuatnya terlihat tidak berbeda dari klan iblis. Di bawah gerakan ini, aura Gu Jiuhai tidak hanya meningkat sedikit. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tidak terbayangkan. Bajingan. Melihat aura mengesankan Gu Jiuhai datang lagi, ingin membunuhnya, wajah Wang Chen menjadi sangat dingin. Memadamkan pedang matahari. Sambil mengaum, Wang Chen memadatkan senjata energi asal di tangannya, menyerang Gu Jiuhai. Astaga! Pedang panjang itu terbang. Api yang berkobar menyapu kehampaan. Seluruh dunia menjadi sangat panas. Pada saat ini, senjata energi asal di tangan Wang Chen naik seperti terik matahari. Pada saat ini, panas yang tak terbatas menutupi langit dan bumi, menyebabkan seluruh langit malam tampak seperti tungku. Langit malam terkoyak. Sinar cahaya yang tak berujung sangat menyilaukan. Ketika Wang Yan dan yang lainnya pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Sekarang, Wang Chen tidak perlu khawatir. Bukankah Gu Jiuhai ingin bertarung? Lalu bertarung. Wang Chen, sebaliknya, tidak terburu-buru untuk pergi. Gu Jiuhai benar-benar membuat marah Wang Chen. Jejak kegilaan di hati Wang Chen juga terstimulasi. Setan menundukkan. Wang Chen ingin melihat bagaimana Gu Jiuhai mengendalikan iblis itu. Jika Gu Jiuhai adalah iblis, maka Wang Chen akan memenggal kepala iblis itu hari ini. Sendirian, Wang Chen langsung melepaskan tangan dan kakinya. 2909. Berubah menjadi iblis. Melihat Gu Jiuhai, yang menerkam, benar-benar berubah menjadi iblis di bawah kemampuan ilahi, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Bahkan jika dia berubah menjadi iblis, Wang Chen masih ingin mencoba memenggal kepala iblis. Ledakan. Pedang pemadam matahari menebas. Naga dan ular menari ke segala arah. Gelombang besar melonjak dan nyala api berkobar, membakar segala sesuatu di bawah langit. Hah iya. Di tengah amukan angin, senjata energi asal berdengung. Di bawah cahaya yang ekstrim, tiba-tiba ia jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pedang pemadam matahari Wang Chen turun, ekspresi Gu Jiuhai tiba-tiba berubah saat dia merasakan ribuan pedangki. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Dimulai dari cahaya reinkarnasi, setiap gerakan Wang Chen tampak menjadi lebih kuat. Cahaya reinkarnasi, tinju gemetar langit, dan sekarang pedang pemadam matahari. Setiap gerakan lebih kuat dan lebih gila dari yang sebelumnya. Ini adalah Wang Chen. Hati Gu Jiuhai tidak bisa menahan gemetar. Energi pedang yang menakutkan itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Jangan pernah memikirkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Gu Jiuhai dengan kuat menekan ke depan pada pedang yang turun. Ledakan. Tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia menyerah pada Wang Chen dan meraih pedang pemadam matahari yang turun. Desir. Suara udara terkoyak terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok. Ledakan. 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 Saat ini, suara gemuruh terus meledak. Ah. Di tengah angin kencang, Gu Jiuhai meraung. Saat ini, wajah Gu Jiuhai berubah. Kekuatan pedang pemadam matahari telah melampaui ekspektasinya. Sisiknya retak, dan tangannya seperti terpotong. Darah Gu Jiuhai muncrat. Minggir. Menahan rasa sakit, Gu Jiuhai meraung dengan wajah bengkok. Ding-ding-ding. Api meledak. Percikan api yang tak ada habisnya berubah menjadi kembang api yang mempesona saat ini. Di tengah kobaran api, senjata energi asal di tangan Wang Chen bergetar, tidak mampu bergerak maju. Boom. Kemudian, energi yang lebih mengerikan muncul dari lengan Gu Jiuhai. Bas. Pedang penghancur matahari bergetar hebat, dan cahaya di atasnya tiba-tiba meredup. Po Chi. Menyemburkan seteguk darah, kemampuan ilahi Wang Chen bergetar hebat. Pada saat ini, embryo pedang reinkarnasi sepertinya terluka ringan. Enyahlah. Gu Jiuhai berteriak saat tubuhnya berlumuran darah. Bang. Gelombang kejutnya meledak lagi. Tubuh Gu Jiuhai tampak membengkak setelah ledakan ini. Energi yang lebih mengerikan muncul dari tangan Gu Jiuhai. Asteris produk, asteris. Pedang penghancur matahari terguncang hingga kehilangan seluruh cahayanya. Pada saat ini, senjata Yuan Power di tangan Wang Chen sepertinya berada di ambang kehancuran. Kepulan-kepulan-kepulan. Wang Chen terpaksa mundur, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Berengsek. Pergi. Pedang penghancur matahari juga hancur. Wang Chen akhirnya menyadari betapa parahnya masalahnya. Sangat kuat. Gu Jiuhai ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Mungkin dia sudah mencapai tahap tengah dari delapan budidaya ulang. Dengan kekuatan seperti itu, sulit bagi Wang Chen untuk mengguncangnya. Kecuali Wang Chen bersedia mempertaruhkan nyawanya. Namun, bagaimana Wang Chen saat ini mempertaruhkan nyawanya melawan Gu Jiuhai? Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan berlari ke kejauhan dengan bantuan dampaknya. Menginjak langit azure, kecepatan Wang Chen didorong hingga ekstrim. Astaga. 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 Dalam sekejap, Wang Chen telah menempuh perjalanan lebih dari seratus ribu meter. Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wang Chen berbalik dan melarikan diri, yang membuat Gu Jiuhai cemas. Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Sebelum pertempuran, Gu Jiuhai mengira dia bisa dengan mudah membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen belum mati, dan Gu Jiuhailah yang terluka. Bagi Gu Jiuhai, situasi seperti itu sungguh memalukan. Dia tidak menumpahkan darah selama puluhan tahun, dan hari ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika dia membiarkan Wang Chen melarikan diri, bagaimana mungkin Gu Jiuhai bersedia? Wang Chen cepat, tapi Gu Jiuhai tidak lambat sama sekali. Menggunakan kemampuan ilahi shrinking ground 2 inci secara ekstrim, Gu Jiuhai mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk berlari seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dengan satu langkah, dia melintasi 10 ribu meter, berlari ke depan dengan gila-gilaan. Di malam yang gelap, pemandangan aneh muncul. Yang satu melarikan diri, dan yang lainnya mengejar. Dua aliran cahaya itu seperti meteor yang mengejar bulan, dengan derasnya melesat antara langit dan bumi. Astaga, astaga! Angin bersiul di telinganya. Pemandangan di sekitarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan itu. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Jaraknya semakin dekat. Gu Jiuhai secara bertahap menutup jarak antara dia dan Gu Jiuhai. Dengan kilatan cahaya di matanya, wajah Wang Chen tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, secara bertahap ia menunjukkan senyuman dingin. Jika Gu Jiuhai melihat pemandangan aneh ini, mungkin dia akan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana Gu Jiuhai, yang mengejar dari belakang, bisa melihat senyum dingin di wajah Wang Chen? Jaraknya semakin dekat. Gu Jiuhai, yang tidak menyadari ada sesuatu yang salah, memiliki sinar dingin di matanya. Wang Chen, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Melihat jaraknya semakin dekat, sudut mulut Gu Jiuhai menunjukkan senyuman dingin yang haus darah. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, semuanya akan sia-sia. Memikirkannya, mampu membunuh seorang jenius yang tak tertandingi dan keturunan dewa sejati, kemuliaan ini seharusnya cukup untuk dibanggakan oleh Gu Jiuhai selama sisa hidupnya. Mengjilat bibirnya, Gu Jiuhai mengejarnya dengan sekuat tenaga. Segera, Wang Chen tidak punya tempat untuk lari. Hahaha, mati, penghukum Tuhan. Namun, saat kewaspadaan Gu Jiuhai perlahan diturunkan, ketika jarak antara Gu Jiuhai dan Wang Chen kurang dari beberapa ratus meter, Wang Chen tiba-tiba tertawa dingin. Tawa dingin ini sangat aneh. Tidak baik. Siapakah rubah tua seperti Gu Jiuhai? Sebelumnya, ia dibutakan oleh amarah dan kebencian. Sebelumnya, dia terlalu percaya diri karena keunggulan yang ada di hadapannya. Namun, tawa dingin Wang Chen seperti seember air dingin yang memercik ke tubuhnya. Seketika, jantung Gu Jiuhai berdetak kencang. Seluruh tubuh Gu Jiuhai langsung menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku jatuh ke dalam jebakan. Seolah menyadari sesuatu, sosok Gu Jiuhai tiba-tiba membeku. Namun, pada saat ini, bagaimana reaksi Gu Jiuhai tepat pada waktunya? Saat sosok Gu Jiuhai berhenti, gelombang udara yang mengerikan datang menerjang ke arahnya. Itu adalah energi yang sangat kuat. Dibandingkan dengan kemampuan ilahi Wang Chen sebelumnya, energi ini jauh lebih kuat. Suosh, suosh, suosh. Angin kencang dan gelombang badai menyapu. Pemandangan sepanjang malam terkoyak saat ini. Di atas langit, para dewa dan Buddha muncul. Cahaya kemasan bersinar dan nyanyian Sansekerta bergema. Sosok ilusi para dewa dan Buddha tampak terwujud. Ukurannya sangat besar, membuat orang terdorong untuk berlutut dan menyembahnya. Di tengah nyanyian Sansekerta, seluruh langit dan bumi berguncang. Retak-retak-retak. Samar-samar, seiring dengan nyanyian Sansekerta, dao surgawi yang tak ada habisnya mulai runtuh dan dao besar yang tak ada habisnya mulai dihancurkan. Ledakan. Tiba-tiba, para dewa dan iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba menjadi ganas. Para dewa dan iblis yang awalnya dewa dan iblis langsung berubah menjadi ribuan roh jahat yang kuat yang tiba-tiba menerkam ke bawah. Setiap bayangan virtual berubah menjadi entitas fisik. Setiap bayangan virtual membawa aura menggelegar yang dapat menghancurkan pasukan. Tidak. Krisis besar menimpa Gu Jiuhai. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dalam sekejap, Gu Jiuhai merasa seolah-olah dia telah melangkah ke tempat yang sangat dingin dari hari musim panas yang terik. Rasa dinginnya membuat tulang punggungnya merinding. Aura kematian. Aura kematian yang kental menyelimuti Gu Jiuhai, membuatnya sulit bernapas. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada gerakan yang begitu kuat? Cahaya tak berujung itu bahkan lebih mengerikan daripada cahaya reinkarnasi sebelumnya. Roh-roh jahat yang diubah oleh para dewa dan iblis lebih kuat daripada kemampuan ilahi manapun. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Gu Jiuhai sedang menghadapi serangan gabungan kemampuan ilahi yang tak ada habisnya. Langit dan bumi disegel. Gu Jiuhai berada dalam dilema. Satu-satunya pilihan yang tampaknya dia tolak. Ah! Bajingan! Wang Chen, kamu bajingan! Dia telah ditipu. Saat ini, akan aneh jika Gu Jiuhai tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Wang Chen jelas menunjukkan kelemahan sebelumnya. Dia jelas telah menggali lubang dan menunggunya untuk melompat ke dalamnya. Bagaimana Gu Jiuhai bisa menerima ini? Tidak, aku tidak akan dikalahkan olehmu. Istirahat, istirahat untukku. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Perasaan ditipu oleh Wang Chen merupakan penghinaan yang tak ada habisnya bagi Gu Jiuhai. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa diterima oleh Gu Jiuhai. Tidak ada tempat untuk mundur dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menghadapi ancaman kematian, Gu Jiuhai, yang memiliki ekspresi garang, hanya bisa buru-buru memblokirnya. Pada saat ini, Gu Jiuhai bahkan tidak punya waktu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Wang Chen telah mengatur waktunya dengan sangat baik. Ini adalah jebakan yang dibuat dengan cermat oleh Wang Chen. Yang bisa dilakukan Gu Jiuhai hanyalah segera mengeluarkan senjata sucinya dan menggunakan tubuh serta kekuatannya untuk membasuhnya. Ledakan Dalam sekejap mata, seluruh dunia meledak. Saat Gu Jiuhai mengeluarkan senjata sucinya, dia diselimuti oleh cahaya tak berujung dan angin kencang. Ledakan 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 Dewa dan iblis berubah menjadi hantu jahat, bergegas ke lingkaran pertempuran. Setiap kali hantu menyerbu ke medan perang, dunia akan bergetar hebat. Saat setiap hantu berhasil masuk ke dalam lingkaran pertempuran, serangkaian ledakan muncul. Nyanyian asli sansekerta kini telah berubah menjadi ratapan hantu dan lolongan serigala, menggetarkan jiwa orang. Ah tidak! Asap tebal mengepul. Dalam cahaya tak berujung, Gu Jiuhai, yang benar-benar tertelan, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Darah terciprat. Seluruh langit tampak diwarnai merah, dan sepanjang malam tampak diwarnai merah. Jeritannya menyayat hati dan sangat menyakitkan. Di tengah badai, tubuh Gu Jiuhai tampak terkoyak. Retak, retak, retak. Terlebih lagi, senjata suci di tangannya mulai hancur dalam sekejap. Ding! Saat suara jernih bergema, senjata suci itu pecah berkeping-keping dalam sekejap mata. Boom! 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 Saat senjata suci itu pecah, tubuh Gu Jiuhai sepertinya mengalami pukulan berat. Di gelombang udara yang tak berujung, tubuh Gu Jiuhai berputar. Saat ini, setiap tulang di tubuhnya sepertinya patah. Kematian. 2910. Di tengah suara ledakan, Gu Jiuhai didorong ke ambang kematian. Itu adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh Wang Chen. Jurus ini adalah jurus penghukuman dewa yang paling kuat milik Wang Chen. Itu adalah tindakan yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Persiapan Wang Chen yang cermat muncul tiba-tiba. Gu Jiuhai tertangkap basah saat dia buru-buru membela diri. Dalam hal ini, hasilnya sudah jelas. Darah memercik, dan wajah Gu Jiuhai sangat pucat. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Raungan kengganan terdengar. Astaga! Dalam bola cahaya itu, Gu Jiuhai, yang sedang menghadapi kematian, melakukan perlawanan terakhirnya. Dia membuka mulutnya dan dengan gila-gilaan memuntahkan esensi darahnya. Menggunakan esensi darahnya sebagai panduan, dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gu Jiuhai saat itu. Gemuruh. Merusak. 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 Suara ledakan terdengar. Saat lampu merah keluar dari pengepungan, raungan marah Gu Jiuhai datang. Astaga! Suosh! 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 Lapisan cahaya dan bayangan terkoyak oleh raungan kemarahan itu. Seluruh dunia hancur. Astaga! Saat tirai tipis terkoyak satu per satu, Wang Chen, yang menjaga gad puniser, tiba-tiba mulai bergetar. Setiap kali tirai cahaya terkoyak, dan setiap bayangan hancur, Wang Chen mundur selangkah seolah-olah dia menderita cedera serius. Darah muncrat dari mulutnya. Wajah Wang Chen sepucat salju. Perlu diketahui bahwa gerakan penghukuman dewa diperlukan untuk mengonsumsi esensi darah Wang Chen dan kekuatan jiwa dewa Wang Chen untuk mempertahankannya. Beban dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Wang Chen sangat mengerikan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Hantu yang jatuh adalah hasil dari kekuatan jiwa ilahi dan darah esensi Wang Chen. Sekarang setelah bayang-bayang terkoyak, orang bisa membayangkan pukulan yang diderita Wang Chen. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika sinar cahaya terakhir akhirnya meledak, Wang Chen duduk lumpuh di tanah. Seluruh tubuh Wang Chen lumpuh. Keringat sudah membasahi tubuh Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen baru saja dikeluarkan dari air. Tidak hanya itu, pada saat ini, semangat Wang Chen sedang putus asa, dan wajah Wang Chen pun pucat. Dia belum pernah begitu lemah sebelumnya. Ini adalah kasus dengan God Punisher. Jika tidak membunuh musuh, maka ia menunggu untuk dibunuh oleh musuh. Karena itu, Wang Chen tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Jika dia tidak bertemu dengan ahli seperti Gu Jiuhai, Wang Chen tidak akan menggunakannya. Harganya terlalu tinggi. Faktanya, risikonya terlalu tinggi. Faktanya, untuk menggunakan jurus ini, Wang Chen telah melakukan terlalu banyak persiapan dan memasang jebakan. Baru setelah itu, dia berani menggunakannya tanpa khawatir. Memikirkan hal ini, senyuman pahit muncul di wajah Wang Chen. Merasa, terengah-engah, wajah Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Dia merasa tubuhnya bahkan bukan miliknya. Menatap lurus ke depan, mata Wang Chen dipenuhi kewaspadaan. Apakah hasilnya? Apa yang terjadi dengan Gu Jiuhai? Apa yang terjadi di awan debu itu? Terengah-engah, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu. Wuss. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, debu yang tak berujung akhirnya menyebar di tengah suara siulan angin kencang. Merasa. Saat berikutnya, ketika Wang Chen melihat semuanya dengan jelas, dia tidak bisa menahan nafas. Dia melihatnya. Dia melihat sosok yang tampak seperti setan. Itu benar. Bukankah itu Gu Jiuhai? Pada saat ini, ketika debu menyebar, Gu Jiuhai muncul di hadapan Wang Chen. Saat ini, Gu Jiuhai berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Terlebih lagi, salah satu lengannya telah terlepas seluruhnya. Bahkan lengannya yang tersisa telah dimutilasi dengan parah saat ini, memperlihatkan tulang putih yang mengerikan. Hah, hah, hah. Terengah-engah, tubuh Gu Jiuhai bahkan tidak dapat ditemukan dengan sepotong daging utuh. Bahkan ada lubang berdarah yang mengerikan di dadanya. Cedera semacam ini cukup untuk membunuh orang biasa ratusan kali. Bahkan Gu Jiuhai merasa tidak enak. Ga, ga, ga. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, tenggorokan Gu Jiuhai mengeluarkan suara pelan. He he, he he, Wang Chen, aku, aku tidak mati. Hahaha. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Gu Jiuhai, yang hampir hancur berkeping-keping, tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya kesulitan berbicara, tapi kegilaan dan kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Itu. Apakah Wang Chen ingin membunuhnya? Dia bahkan tidak ragu memasang jebakan seperti itu. Terus. Dia harus mengakui bahwa gerakan Wang Chen ini sangat kuat. Jika itu orang biasa, dia pasti akan mati. Namun, dia selamat. Bukankah itu benar? Meskipun dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan, dia percaya bahwa Wang Chen tidak lebih baik. Ketika gerakan sekuat itu dilakukan, itu benar-benar melampaui batas. Harga yang harus dibayar Wang Chen bisa dibayangkan. Dalam keadaan seperti itu, modal apa yang dimiliki Wang Chen untuk melawannya? Retak-retak-retak. Memutar tubuhnya, Gu Jiuhai mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah. Semut akan selalu menjadi semut. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk menjungkir balikan langit. Hari ini, aku akan membunuhmu. Sekarang, Anda tidak punya trik apapun. Hahaha, tunggu saja kematianmu. Menyeret tubuhnya yang babak belur, Gu Jiuhai perlahan keluar dari reruntuhan dan mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah. Wajahnya yang termutilasi parah tampak semakin menyeramkan dan bengkok saat ini. Hanya niat membunuh yang tersisa di mata Gu Jiuhai. Bunuh Wang Chen. Ini adalah satu-satunya pemikiran Gu Jiuhai. Dia ingin membuat Wang Chen membayar harganya. Berani menyakitinya seperti ini, berani membuatnya menderita luka serius, berani membuatnya membayar mahal untuk menyelamatkan nyawanya. Wang Chen tidak bisa dimaafkan. Memikirkan hal ini, Gu Jiuhai mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah seperti iblis. Haha, melihat Gu Jiuhai mendekat selangkah demi selangkah, Wang Chen terengah-engah dan menunjukkan senyuman dingin. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Wang Chen tiba-tiba bertanya dengan lemah. Aula suci sembilan surga. Begitu suaranya turun, tanpa menunggu Gu Jiuhai mengatur nafas, Wang Chen mendengus dingin. Desir. Saat dengusan dingin Wang Chen turun, dunia sekitarnya langsung berubah. Gemuruh. Ruang terdistorsi. Sebuah istana besar samar-samar menyelimuti mereka. Langit dan bumi berguncang. Dalam guncangan hebat, seluruh ruangan tampak berubah. Ketika Gu Jiuhai melihat segala sesuatu di depannya lagi, dunianya berubah. Dia sekarang berdiri di istana. Domain luar angkasa. Melihat pemandangan ini, Gu Jiuhai menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen masih memiliki sisa kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya domain luar angkasa. Ada juga seseorang yang menginginkan nyawamu. Namun, keterkejutan Gu Jiuhai masih jauh dari selesai. Saat Gu Jiuhai berseru, sesosok tubuh perlahan muncul di samping Wang Chen, muncul di depan Gu Jiuhai. Siapa kamu? Suara yang tiba-tiba itu benar-benar membuat Gu Jiuhai ketakutan. Jebakan lain. Dalam sekejap, rambut Gu Jiuhai berdiri tegak. Gu Jiuhai melihat ke arah suara itu, dan matanya tiba-tiba menyipit. Tanpa sadar, sesosok muncul di sebelah Wang Chen. Pada saat ini, sosok itu berdiri di sana, menatap Gu Jiuhai dengan dingin. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Merasakan tatapan pihak lain, Gu Jiuhai merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, gemetar ketakutan. Itu adalah dinginnya kematian, aura kematian. Siapa ini? Kapan dia muncul? Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Wajah Gu Jiuhai menjadi semakin jelek. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu lagi. Aku, Yen Seng Yueh. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Yen Seng Yueh. Menghadapi ekspresi bingung Gu Jiuhai, sosok yang berdiri di samping Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Yen Seng Yueh. Tiga kata ini seperti guntur yang meledak, mengguncang langit dan bumi. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Yen Seng Yueh? Itu adalah Yen Seng Yueh, yang telah lama menghilang, berkultivasi di kuali langit dan bumi Wang Chen. Setelah sekian lama berada di kuali langit dan bumi, Yen Seng Yueh akhirnya keluar. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama pertarungan antara Wang Chen dan Gu Jiuhai, Yen Seng Yueh sudah terbangun. Itu juga karena Wang Chen tidak menggunakan kuali langit dan bumi. Karena itulah Wang Chen memilih mengambil risiko setelah Wang Yan dan yang lainnya pergi. Itu karena Yen Seng Yueh adalah kartu truf terbesar Wang Chen. Gu Jiuhai sama sekali tidak waspada terhadap Yen Seng Yueh. Karena itulah Wang Chen memasang jebakan besar. Sekarang, Wang Chen telah menghabiskan energi terakhirnya untuk menampilkan Aula Sageh Sembilan Surga, menjebak Gu Jiuhai yang terluka parah di dalamnya. Selanjutnya, giliran Yen Seng Yueh yang bergerak. Semuanya masih di bawah kendali Wang Chen. Aku serahkan padamu. Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, Wang Chen tersenyum. Dia memandang Yen Seng Yueh dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, dia pasti sudah mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yen Seng Yueh tersenyum. Meski sudah lama mengasingkan diri, dia tidak bisa mendapatkan peluang seperti Wang Chen, terutama peluang di kota Yan, yang tidak beruntung didapat oleh Yen Seng Yueh. Namun, karakteristik Yen Seng Yueh telah menentukan bahwa dia luar biasa. Dia telah memperoleh warisan lengkap dari Dewa Iblis, tidak seperti Wang Chen, yang hanya memperoleh sebagian dari warisan. Dia masih harus terus mencari sisa jiwa Dewa Sejati. Yang perlu dilakukan Yen Seng Yueh adalah terus menyempurnakan warisan dan memperkuat dirinya. Oleh karena itu, selama periode pengasingan ini, Yen Seng Yueh juga memperoleh banyak keuntungan. Khususnya, di Wild Space, Yen Seng Yueh telah memperoleh beberapa peluang. Selama periode waktu ini, dia mengambil kesempatan untuk memperbaikinya. Selain kekuatan warisan yang dirangsang setelah pertempuran, kekuatan Yen Seng Yueh saat ini mungkin tidak sebanding dengan Wang Chen. Namun, untuk membunuh Gu Jiuhai yang terluka parah, tidak ada masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh mendekati Gu Jiuhai selangkah demi selangkah.